Di babak ini, kami akan bersaing untuk menyempurnakan pil sembilan lubang Yuan Yang. Suara Dong Jian Wu bergema di seluruh alun-alun. Setelah mendengar bahwa itu adalah pil sembilan lubang Yuan Yang, semua orang menganggupkan kepala. Ini karena tingkat kesulitan pil sembilan lubang Yuan yang termasuk sedang di antara pil obat kelas 4, dan cocok untuk kekuatan Lin Long dan Li Cheng saat ini. Namun, Anda hanya dapat menggunakan satu set bahan di babak ini. Dengan kata lain, jika Anda menyanyiakan satu set bahan, Anda akan gagal, tambah Dong Jian Wu. Kondisi ini sepertinya dibuat khusus untuk Lin Long. Sebelumnya, dia bahkan tidak menggunakan dua set bahan. Ini juga salah satu bentuk kekuatan. Dengan tingkat keberhasilan 100%, dia seharusnya menjadi juara. Dalam sekejap, penonton di bawah panggung mulai berdiskusi dengan penuh semangat. Beberapa orang menyetujui metode ini, sementara yang lain tidak. Namun, karena para alkemis di atas panggung adalah orang-orang yang mengajukan pertanyaan, tidak peduli seberapa besar keberatan mereka, mereka tidak dapat menghentikan kompetisi untuk berjalan dengan cara ini. Terlepas dari apakah mereka setuju atau tidak, semua orang merasa bahwa kompetisi ini kemungkinan besar akan berakhir pada babak ini. Saat Dong Jian Wu mengumumkan dimulainya kompetisi, Lin Long dan Li Cheng di atas panggung mulai mencampur bahan-bahannya. Yang mengejutkan semua orang, kali ini, keduanya berjalan lancar dalam mencampurkan bahan-bahannya. Tidak satu pun dari mereka melakukan satu kesalahan pun. Tidak hanya itu, bahkan gerakan mereka juga sama mahir dan tepat. Jika hanya Lin Long, penonton tidak akan terkejut. Ini karena Lin Long sudah seperti ini di ronde sebelumnya, seolah-olah tidak ada batasan. Namun, jika Li Cheng pun seperti ini, maka itu agak mengejutkan. Pada ronde sebelumnya, Li Cheng sering kali terjebak. Mungkinkah Li Cheng telah menyembunyikan kekuatannya sebelumnya dan sekarang bersiap berperan sebagai babi untuk memakan harimau? Pemikiran seperti itu muncul di benak setiap orang. Di bawah keheranan penonton, keduanya pada dasarnya memasuki tahap pemurnian pada saat yang sama. Setelah itu, keduanya menjadi agak berbeda. Perbedaannya adalah Li Cheng. Karena dia tampaknya agak asing dengan pemurnian, terkadang dia berhenti sejenak. Meski jeda ini bisa dilihat oleh kebanyakan orang, Li Cheng sebenarnya tidak melakukan kesalahan apapun. Sebaliknya, dia menggunakan operasinya sendiri untuk menebus jeda ini di saat-saat berikutnya. Meski begitu, semua orang bisa melihat bahwa kekuatan Lin Long jelas satu tingkat lebih tinggi. Namun, jika situasi terus berkembang seperti ini, sulit untuk mengatakan apakah akan ada pemenang di babak ini. Tanpa disadari, keduanya telah memasuki tahap akhir penyempurnaan obat mujarab. Sebelumnya, meskipun Li Cheng tersandung, dia tidak melakukan kesalahan besar. Ketika dia melakukan kesalahan, dia mampu memperbaikinya tepat waktu, sehingga dia tidak gagal dalam perbaikannya. Setelah beberapa waktu, aroma obat di kuali Lin Long menjadi semakin kuat. Sebaliknya, tidak ada perubahan pada kuali Li Cheng. Hal ini membingungkan banyak orang, karena keduanya melakukannya pada waktu yang sama, dan tidak ada kesalahan dalam keseluruhan prosesnya. Seharusnya ada aroma obat yang kuat pada saat bersamaan. Seseorang yang mengetahui tentang pil sembilan lubang esensi yang segera menjelaskan sambil tersenyum, saat ini ada dua metode pemurnian untuk pil sembilan lubang esensi yang yang satu lebih lembut, sementara yang lain lebih radikal. Metode yang lembut membutuhkan waktu lebih lama. Sedangkan metode radikal membutuhkan waktu lebih singkat, tetapi mudah membuat kesalahan. Melihat situasi saat ini, Lin Long jelas menggunakan metode pemurnian radikal. Jadi begitu, tak disangka Lin Long akan berani seberani itu meski hanya menggunakan satu set bahan. Dia benar-benar pria pemberani dengan keterampilan hebat. Dalam sekejap, mereka yang memahami hal ini langsung terkagum-kagum. Hanya Yu Cheng He, Kong Zi, dan yang lainnya di atas panggung yang menyadari sesuatu yang berbeda. Artinya, meskipun metode Lin Long mirip dengan metode radikal, terdapat perbedaan yang sangat besar. Perbedaan ini menyebabkan tingkat kegagalan metode radikal menjadi sangat berkurang. Faktanya, tingkat kegagalannya bahkan lebih rendah dibandingkan metode lembut. Melihat ini, bagaimana mungkin orang-orang ini tidak memuji kekuatan Lin Long. Lagi pula, bagaimana mungkin mereka bisa melakukan perbaikan pada pil sembilan lubang esensi yang master di belakang Lin Long jelas merupakan ahli dunia lain. Kekuatannya pasti jauh lebih besar dari kita. Kong Zi, Luo Hong, dan yang lainnya yakin akan hal ini di dalam hati mereka. Aroma obat di kuali Lin Long semakin kuat. Pada saat ini, mereka yang mengamati Lin Long dengan cermat memperhatikan bahwa alisnya tanpa sadar sedikit berkerut. Mungkinkah ada yang tidak beres selama proses penyempurnaan? Mereka semua terkejut ketika pemikiran seperti itu muncul di benak mereka. Benar saja, sebelum mereka pulih dari keterkejutannya, sebuah ledakan tiba-tiba terdengar di atas panggung. Kuali kecil Lin Long lah yang tiba-tiba meledak. Melihat pemandangan seperti itu, semua orang tercengang. Mereka tidak menyangka kuali kecil yang baru saja mereka tukarkan menjadi tidak berguna. Masalah seperti itu sudah terjadi bahkan sebelum mereka selesai menggunakannya. Yang terpenting, dia hanya bisa menggunakan satu set bahan. Dengan kata lain, tidak peduli apa, Lin Long sudah kalah. Lin Long telah kalah. Pada saat ini, pemikiran seperti itu muncul di benak setiap orang. Kong Zi, Luo Hong, dan yang lainnya hanya bisa menggelengkan kepala. Mereka awalnya mengira Lin Long pasti akan menempati posisi pertama. Siapa sangka situasi seperti itu akan terjadi di saat-saat terakhir. Mau tidak mau mereka menyayangkan kondisi yang hanya menggunakan satu set bahan. Jika bukan karena itu, bahkan jika kuali kecilnya meledak, Lin Long masih bisa menggunakan bahan-bahan kedua. Tapi sekarang, tidak ada gunanya menyesali hal itu. Mereka hanya bisa menerima kebenaran. Pada saat ini, seseorang tiba-tiba menunjuk ke langit di atas Lin Long dan berteriak. Lihat, apa itu? Semua orang buru-buru melihat ke arah itu dan melihat pil jatuh dari langit di atas kepala Lin Long. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah Lin Long berhasil memurnikan pilnya dalam sekejap? Lalu, untuk mencegah pil tersebut terkena ledakan, dia langsung menggunakan kekuatan tersembunyi untuk menembakkan pil tersebut ke langit. Pemikiran seperti itu langsung muncul di benak banyak orang. Kong Zi, Luo Hong, dan yang lainnya langsung gembira. Namun, ekspresi mereka dengan cepat berubah menjadi jelek. Itu karena mereka menyadari bahwa pil yang jatuh dari langit belum terbentuk sempurna. Dengan kata lain, Lin Long masih gagal. Bukan hanya Kong Zi, Luo Hong, dan yang lainnya. Banyak orang di bawah panggung dengan cepat menyadari hal ini juga. Oleh karena itu, sama seperti Kong Zi dan Luo Hong, kegembiraan awal mereka berubah menjadi kekecewaan. Saat ini, orang yang paling bahagia adalah Liu Kang Ning. Dia sangat bersemangat sampai dia hampir melompat. Tepat ketika semua orang mengira Lin Long akan gagal dan pilnya akan jatuh ke meja Lin Long, tangan kiri Lin Long tiba-tiba bergerak. Setelah gerakan ini, bola api emas tiba-tiba muncul di telapak tangannya. Kemudian, dalam sekejap mata, bola api emas tiba-tiba berubah menjadi Azure Dragon sepanjang tiga kaki. Ketiga Azure Dragon ini mengangkat apinya dan langsung menangkap pil yang jatuh. Adegan itu tiba-tiba menjadi tenang. Setelah dua atau tiga napas hening, banyak orang mulai berteriak kegirangan. Ya Tuhan, ini tiga naga yang memainkan mutiara. Tiga naga memainkan mutiara, tiga naga memainkan mutiara, aku tidak menyangka Lin Long mengetahui tiga naga memainkan mutiara. Bahkan Kong Zi, Luo Hong, dan yang lainnya ternganga. Mereka tidak bisa mempercayai mata mereka. Tidak heran kalau mereka begitu bersemangat. Meskipun tiga naga memainkan mutiara juga merupakan keterampilan alkemis kelas 4, itu jauh lebih sulit daripada naga ganda memainkan mutiara. Dapat dikatakan bahwa penampilan keterampilan Lin Long menunjukkan bahwa kekuatannya jauh lebih kuat daripada yang lain dalam kompetisi. Yang juga mengejutkan mereka adalah Lin Long sebenarnya memiliki api spiritual. Terlebih lagi, itu jelas bukan api spiritual biasa. Melihat bahwa Lin Long tidak hanya memiliki api spiritual, tetapi juga mampu menggunakan tiga naga memainkan mutiara, wajah Liu Jing Tong menjadi pucat. Dia awalnya berpikir bahwa dia memiliki api spiritual sementara Lin Long tidak. Siapa sangka Lin Long bahkan tidak mau membandingkan dirinya dengan dia. Gu Qi, yang sudah turun dari panggung, juga memiliki ekspresi yang sangat jelek. Dia awalnya berpikir bahwa Lin Long tidak memiliki api spiritual, tetapi dia tidak menyangka bahwa Lin Long bahkan tidak berniat menggunakannya. Dari kejadian itu, dia tahu bahwa jika bukan karena kecelakaan ini, Lin Long mungkin tidak akan menggunakan api spiritualnya. Yang mengejutkan semua orang, pilnya tidak terus jatuh. Sebaliknya, ia masih tertahan oleh nyala api. Tak hanya itu, aroma pil yang keluar dari pusat api pun semakin kuat. Jelas sekali bahwa Lin Long telah menggunakan api sebagai kuali untuk menyelimuti pil. Namun, menggunakan api sebagai kuali memerlukan kendali yang sangat kuat terhadap api spiritual, api spiritual yang kuat di dalam tubuh seseorang, dan kemauan yang kuat. Ketiganya sangat diperlukan. Jika ada yang hilang, mustahil untuk berhasil memurnikan pilnya. Kesulitan yang begitu tinggi tentu saja membuat semua orang mengkhawatirkan Lin Long. 302. Di tengah keheranan penonton, Lin Long tetap tenang dan dengan mudah mengendalikan api di telapak tangannya. Di bawah kendalinya, ketiga naga hijau itu bergerak bola balik di bawah pil seolah-olah mereka punya pikiran sendiri. Mereka mengendalikan api untuk memurnikan pil yang belum terbentuk. Setelah beberapa saat, dia dengan lembut menjentikkan telapak tangannya ke atas. Pil dalam nyala api segera terbang dan muncul di pandangan orang banyak. Itu harus dilakukan, teriak seseorang dari bawah panggung. Mereka yang memiliki penglihatan lebih baik juga mengangguk setuju. Benar saja, saat pil itu jatuh, Lin Long mematikan api di telapak tangannya dan terus menangkap pil yang jatuh dari langit. Dong Jian Wu dan yang lainnya segera berjalan dengan penuh semangat. Menggunakan api sebagai kuali, bahkan orang tua seperti mereka pun akan kesulitan melakukannya. Bagaimana mungkin mereka tidak bersemangat? Setelah menerima pil dari telapak tangan Lin Long dan memeriksanya dengan cermat, Dong Jian Wu segera mengumumkan bahwa Lin Long telah berhasil menyempurnakan pil sembilan lubang esensi yang Lin Long memang luar biasa. Dia layak menjadi orang nomor satu. Untuk dapat menggunakan tiga naga bermain mutiara di usia yang begitu muda dan memiliki api spiritual, tidak ada seorang pun di generasi muda yang dapat menandinginya. Salah. Bahkan tanpa api spiritual, tidak ada orang yang bisa menandinginya. Penonton di bawah panggung mulai berseru kagum. Bahkan mereka yang tidak menganggap tinggi Lin Long dan memendam rasa permusuhan terhadapnya mau tidak mau berseru kagum. Ini karena kemampuan yang ditunjukkan Lin Long terlalu kuat. Namun, persaingan belum berakhir. Ini karena kehalusan Li Cheng belum berakhir. Kemungkinan besar dia bisa memurnikan pilnya. Kemungkinan besar dia juga menyembunyikan kekuatannya yang sebenarnya. Oleh karena itu, setelah berseru kagum, kerumunan sekali lagi memusatkan perhatian mereka pada Li Cheng. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara, Ci. Itu sebenarnya adalah gumpalan asap hijau yang keluar dari kuali kecil Li Cheng. Penyempurnaan Li Cheng telah gagal. Ekspresi Li Cheng sangat jelek. Dia tidak menyangka lawannya sekuat ini. Dia tidak menyangka akan kalah telak. Setelah menggelengkan kepalanya, dia berbalik dan hendak menuruni panggung. Namun, saat dia berbalik, suara Lin Long tiba-tiba terdengar dari belakangnya. Tunggu. Li Cheng berbalik dan berkata dengan ekspresi muram, Ada apa, saudara Lin? Ada apa? Tuan Mudali tidak akan mengambil kuali ilusi lima segelmu. Lin Long berkata sambil tersenyum tipis. Kuali segi enam bayangan lima segel apa? Kebanyakan orang yang hadir merasa bingung. Mereka yang mengetahui apa itu kuali segi enam bayangan lima segel langsung merasa ngeri. Selain Lin Long, Dong Jian Wu dan yang lainnya segera bergegas menuju meja Li Cheng. Ekspresi Li Cheng berubah. Saat dia hendak meletakkan kuali kecil di hadapannya, semuanya sudah terlambat. Dong Jian Wu sudah menghentikannya. Bukan hanya Dong Jian Wu dan para alkemis lainnya yang bertanggung jawab atas pemeriksaan tersebut. Luo Hong dan Kong Zi, yang berada di atas panggung, juga berjalan mendekat. Alkemis lain di atas panggung juga ingin datang, tapi mereka dihentikan oleh Luo Hong. Adapun Dong Jian Wu, dia sudah mengambil kuali kecil dan memeriksanya dengan serius. Apa yang sedang terjadi? Orang yang kebingungan itu segera bertanya kepada orang yang berpengetahuan di sampingnya. Seseorang yang mengetahuinya menjawab, kuali kibayangan lima segel adalah kuali obat khusus yang dibuat oleh sekte pengayakan yin di wilayah barat. Kuali obat semacam ini terkenal di seluruh benua langit caotik. Dapat dikatakan bahwa kuali ini berkali-kali lipat lebih baik daripada kuali kecil di sini. Apa, sekte penyaringan yin yang misterius di wilayah barat? Orang yang menanyakan pertanyaan ini memasang ekspresi heran. Ya, namun, kuali kecil itu tidak sama dengan kuali kecil biasa. Bagaimana bisa itu menjadi kuali kibayangan lima segel? Itu tidak diketahui. Ayo lanjutkan menonton. Menurutku Licheng itu aneh. Sepertinya ada sesuatu yang mencurigakan sedang terjadi. Saat ini, Luohong dan Kongzi juga berjalan ke sisi Dong Jianwu. Luohong bertanya, Elder Dong, bagaimana kabarnya? Ini memang kuali kibayangan lima segel. Terlebih lagi, ini jelas dibuat khusus, jadi jauh lebih kecil dari kuali kibayangan lima segel biasa. Apalagi dibuat persis seperti kuali kecil biasa. Dong Jianwu sangat terkejut. Biarkan aku melihatnya. Luohong segera mengerutkan alisnya. Jika apa yang dikatakan Dong Jianwu benar, maka sekte pengayakan Yin jelas terlibat. Setelah mengambilnya dan memeriksanya dengan cermat beberapa saat, alis Luohong semakin berkerut. Ini karena kuali kecil itu memiliki susunan lima tanda segel yang sangat teratur yang tampak seperti bunga plum. Selain kuali kibayangan lima segel, tidak ada kuali kecil lain dengan rune seperti itu. Luohong segera melihat ke arah Licheng dan berkata, Licheng, apa yang sebenarnya terjadi? Licheng jelas mendapat keuntungan dari penggunaan Pentaeng Raving Sea Cauldron. Jika Linlong tidak menyebutkannya, mereka tidak akan mengetahuinya sama sekali. Ini karena kuali kecil itu terlalu mirip dengan kuali kecil lainnya. Selain itu, ia telah menggunakan teknik khusus untuk menekan karakteristik Pentaeng Raving Sea Cauldron. Licheng bereaksi dengan cepat dan buru-buru berkata dengan wajah cemberut, Presiden Luoh, saya juga tidak tahu apa yang sedang terjadi. Saya telah memurnikan pil selama ini. Sedangkan untuk mengganti kuali kecil tadi, saya tidak berpartisipasi di dalamnya. Kata-kata Licheng memang kedap air. Selama seluruh proses tadi, selain jatuhnya murid aliansi alkemis secara tidak sengaja, semua hal lainnya bisa dikatakan tidak ada hubungannya dengan dia. Instruktur Hao Yin, kemarilah dan jelaskan padaku apa yang terjadi. Luohong berteriak pada salah satu instruktur di belakangnya. Instruktur itu bertanggung jawab atas logistik. Dia bertanggung jawab atas bahan obat dan mengganti kuali. Tidak mungkin bagi Licheng untuk langsung mengganti kuali kecil itu. Oleh karena itu, masalah pasti terjadi saat penggantian kuali. Itu ada hubungannya dengan Hao Yin. Hao Yin berjalan mendekat dengan ekspresi jelek dan berkata kepada Luohong, Presiden, maafkan saya atas kelalaian saya. Baru saja, saya melemparkan masalah kuali kepada seorang murid dan tidak menanyakannya secara pribadi. Hao Yin secara alami dipenuhi dengan penyesalan. Tadi, dia memang menjadi penjaga toko yang tidak berbuat apa-apa. Siapa sangka akan terjadi kesalahan seperti itu? Luohong juga mempercayai Hao Yin karena Hao Yin ada di sisinya. Dia segera berkata dengan dingin, di mana murid itu? Murid Meng Yue ada di sini. Segera, seorang murid keluar dari belakang. Pada saat yang sama, dia langsung berlutut di tanah dan berkata, Presiden, murid ini salah. Ketika murid ini membawa kuali untuk diberikan kepada Tuan Mudali, secara tidak sengaja kuali itu dirobohkan oleh seseorang. Akibatnya, kuali tersebut jatuh ke tanah dan pecah, murid ini awalnya ingin kembali dan mengubahnya, namun siapa sangka orang itu akan langsung mengeluarkan kuali kecil dari dadanya dan mengatakan bahwa akan sama saja jika dia mengambil kuali kecil ini. Titik, murid ini melihat bahwa kuali kecil ini persis sama dengan kuali kecil kita, jadi. Lalu ada apa dengan kuali kecil yang digunakan Lin Long? Luo Hong berteriak lagi. Dia bisa melihat bahwa kuali kecil yang baru saja ditukarkan Lin Long juga dibawa oleh murid ini. Itu juga orang itu. Murid ini baru saja berada di balik pintu dan ingin kembali. Orang itu mengeluarkan kuali kecil lainnya. Murid ini melihat bahwa itu masih kuali kecil kita, jadi. Kata Meng Yue dengan sangat muram. Pada titik ini, sudah sangat jelas bahwa seseorang diam-diam telah mengubah kuali kecil itu. Kuali kecil yang diberikan kepada Li Cheng dalam kondisi baik, namun kuali kecil yang jelas sudah rusak diberikan kepada Lin Long. Di mana orang itu, Luo Hong berteriak keras. Orang itu mengaku sebagai murid aliansi alkemis kita. Dia juga mengenakan seragam aliansi alkemis kita. Namun, aku tidak mempunyai kesan apapun terhadapnya. Kupikir dia adalah pendatang baru, kata Meng Yue buru-buru. Apakah ada yang melihatnya? Luo Hong segera melihat sekeliling dan bertanya. Ada banyak orang di sekitar saat kuali kecil ditukar. Oleh karena itu, seseorang pasti telah melihat siapa yang melakukan kontak dengan murid di depannya ini. Presiden, saya melihatnya. Baru saja, memang ada seseorang yang melakukan kontak dengan Meng Yue. Orang itu memang pendatang baru di Alchemist Alliance. Dia memang murid baru instruktur Zhou Jin, Yang Ming, teriak seseorang dengan keras. Setelah mendengar ini, instruktur Zhou Jin buru-buru berdiri. Presiden, saya memang menerima murid baru bernama Yang Ming. Saya pikir dia cukup berbakat, tapi saya benar-benar tidak tahu bahwa dia adalah orang seperti itu. Lalu di mana Yang Ming? Luo Hong memandangnya dengan dingin dan bertanya. Mati? Yang Ming sudah mati. Tiba-tiba seseorang berteriak dari belakang. Luo Hong dan yang lainnya buru-buru berjalan dan melihat seseorang tergeletak di tanah di belakang panggung seni bela diri. Wajahnya pucat dan dia tidak bernapas lagi. Orang ini adalah Yang Ming. Meng Yue segera berkata. Orang ini adalah Yang Ming. Seseorang yang mengenali Yang Ming juga berkata. Zhou Jin, bagaimana Yang Ming meninggal? Luo Hong memandang Zhou Jin lagi. Bagaimana saya tahu? Zhou Jin buru-buru berkata. Lalu dari mana dia berasal? Kenapa dia bergabung dengan Alchemist Alliance? Luo Hong bertanya. Dia dari kota Gaozao, yang tidak jauh dari sini, kata Zhou Jin. Selanjutnya, token yang ditemukan di tubuh Yang Ming membuktikan hal ini. Meskipun keluarga Liu secara khusus mengundangnya untuk bergabung dengan Aliansi Alchemist, Zhou Jin tidak akan pernah mengakuinya saat ini. Dengan kematian Yang Ming, petunjuknya segera terputus. Luo Hong ingin segera mengetahui siapa dalangnya, tetapi begitu petunjuknya terputus, dia tidak punya cara lain. Tentu saja, Li Cheng dan Zhou Jin, serta keluarga Liu di belakang Li Cheng, adalah tersangka yang paling layak. Namun, tanpa bukti, apa yang bisa dia lakukan terhadap mereka. Dia hanya bisa berkata tanpa daya kepada Dong Jian Wu, tetua Dong, tolong umumkan hasil kompetisinya. Dong Jian Wu menganggup dan segera berjalan ke depan panggung. Saat ini, Lin Long tiba-tiba berkata, Presiden, tunggu. Mendengar ini, Dong Jian Wu langsung berhenti. Luo Hong memandang Lin Long dan berkata, Adik Lin, bagaimana menurutmu? Kekuatan yang ditunjukkan Lin Long membuat mereka secara tidak sadar menganggapnya tinggi. Saya punya cara untuk membuktikan siapa dalang di balik ini. Lin Long tersenyum. Cara apa yang kamu punya? Mata Luo Hong langsung berbinar. Yang lain juga memandang Lin Long dengan aneh. Mereka tidak tahu bagaimana dia bisa melihat sesuatu yang tidak bisa mereka lihat. Selama Anda memberi saya otoritas di panggung seni bela diri ini, itu akan baik-baik saja, kata Lin Long. Luo Hong menganggup dan berkata dengan bangga, Tentu saja, di sini, selama kamu tidak melakukan apapun yang melanggar aturan aliansi alkemis, itu akan baik-baik saja. Di tempat ini, aliansi alkemis adalah rajanya. Dia tidak perlu takut pada siapapun. Itu bagus. Lin Long tersenyum lalu berjalan menuju Li Cheng. 303. Aku tidak melakukan apa-apa. Aku hanya ingin menanyakan sesuatu padamu. Seharusnya itu bukan kekuatan yang kamu tunjukkan tadi, kan? Lin Long bertanya. Kenapa tidak? Aku, aku memiliki kekuatan alkemis kelas 4, kata Li Cheng dengan perasaan bersalah. Apakah begitu? Senyuman aneh tiba-tiba muncul di wajah Lin Long. Kenapa aku merasa seperti kamu telah mengonsumsi sejenis obat mujarab? Kata-kata Lin Long segera menimbulkan keributan di bawah panggung. Aku terus merasa ada sesuatu yang aneh pada Li Cheng. Mungkinkah dia benar-benar mengonsumsi sejenis ramuan seperti yang dikatakan Lin Long? Kemungkinan besar itulah yang terjadi. Kalau tidak, dia tidak akan hanya menunjukkan kekuatan seperti itu menjelang akhir. Namun, ku rasa aku belum pernah mendengar ramuan apapun yang dapat meningkatkan kekuatan alkimia seseorang. Mari kita lihat apa yang dikatakan Lin Long. Bagaimana mungkin? Bagaimana saya bisa mengonsumsi ramuan apapun? Li Cheng menjadi semakin bingung setelah kata-kata Lin Long. Namun, dia tetap membantahnya. Kamu berbohong. Lin Long tiba-tiba berteriak. Teriakannya bahkan membawa kekuatan pangeran ketiga dari ras iblis-iblis, menyebabkan Li Cheng berlutut dengan bunyi gedebuk. Li Cheng tanpa sadar berkata dengan suara gemetar, itu. Benar, aku mengonsumsi pil peningkatan jiwa kelas 4. Pil peningkatan jiwa kelas 4. Penonton langsung gempar ketika mendengar tentang pil semacam itu. Mereka pada dasarnya semua adalah alkemis, jadi mereka secara alami tahu apa itu pil peningkatan jiwa kelas 4. Pil peningkatan jiwa kelas 4. Ini hanyalah pil langka yang tidak dapat dimurnikan oleh siapapun di seluruh wilayah pusat. Demi mendapatkan tempat pertama, Li Cheng ini benar-benar mengonsumsi pil seperti itu. Dia benar-benar bersedia membayar terlalu banyak. Bukan. Menurutku bukan Li Cheng yang bermurah hati, tapi orang di belakangnya. Itu benar. Bagaimana mungkin Li Cheng yang lemah bisa menghasilkan obat mujarab seperti itu? Ekspresi Li Cheng berubah drastis saat mendengar diskusi seperti itu. Dia buru-buru mengoreksi dirinya sendiri. Saya tidak mengonsumsi pil peningkatan jiwa kelas 4. Saya tidak. Namun, bagaimana mengubah kata-katanya bisa bermanfaat? Liu Kang Ning, yang berada di bawah panggung, buru-buru berdiri dan berteriak pada Li Cheng. Li Cheng, omong kosong apa yang kamu katakan? Setelah jeda sebentar, dia menjelaskan kepada Luo Hong, Presiden Luo, itu adalah tipuan Lin Long yang membuat Li Cheng berbicara sembarangan. Kalau tidak, mengapa Li Cheng mengatakan hal seperti itu? Dan Anda juga tahu bahwa dengan kekuatan keluarga Liu kita, di mana maukah kita membeli pil penguat jiwa kelas 4? Kita akan tahu apakah dia akan meminum pil peningkatan jiwa tingkat 4 setelah tes darah. Luo Hong dengan dingin memandang Liu Kang Ning di bawah panggung dan berkata, Awalnya, dia tidak ingin menggunakan cara ini. Bagaimanapun, metode ini terlalu merepotkan. Namun, karena Li Cheng telah terungkap, dia tidak akan membiarkannya pergi tidak peduli betapa merepotkannya itu. Setelah mendengar tentang tes darah, Li Cheng sangat ketakutan hingga seluruh tubuhnya gemetar. Namun, Luo Hong tidak mempedulikan hal ini. Setelah seseorang mengambil peralatan tersebut, dia langsung meraih pergelangan tangan Li Cheng dan menggunakan pisau tajam untuk menusuk bantalan jari telunjuk Li Cheng. Lalu, dia meneteskan darahnya ke dalam mangkuk. Setelah itu, ia memasukkan cairan yang terbuat dari tanaman obat. Cairan itu awalnya sangat bening, tetapi ketika bercampur dengan darah Li Cheng, segera berubah menjadi warna hitam pekat. Tidak hanya itu, seluruh cairannya memadat, berubah dari cairan aslinya menjadi gumpalan keras. Melihat pemandangan ini, ekspresi para alkemis di sekitarnya mau tidak mau berubah. Ini karena cairan obat di dalam mangkuk itu adalah sari bunga anggur. Hanya ketika bersentuhan dengan stimulan yang kuat barulah jusnya berubah. Perlu diketahui bahwa hanya setetes darah Li Cheng yang diteteskan ke dalam mangkuk. Satu tetes saja sudah cukup untuk menyebabkan perubahan besar pada sari bunga anggur. Bisa dibayangkan betapa kuatnya efek stimulan obat dalam darah Li Cheng. Dapat dikatakan bahwa jika bukan karena obat kuat seperti pil peningkatan jiwa kelas 4, mustahil untuk mencapai hal ini. Pada saat ini, bagaimana mungkin mereka tidak yakin bahwa Li Cheng telah mengonsumsi pil peningkatan jiwa kelas 4? Li Cheng, apa lagi yang ingin kamu katakan? Luo Hong berkata dengan dingin. Aku, Li Cheng tercengang dan tidak tahu harus berkata apa. Lin Long, yang selama ini diam, tiba-tiba berteriak pada Li Cheng, bicaralah dengan cepat. Siapa yang memerintahkanmu melakukan ini? Kamu jelas-jelas berkolusi dengan sekte pemilah yin wilayah barat. Jika kamu tidak berbicara, kamu tahu apa yang terjadi. Konsekuensinya adalah. Setelah mendengar pertanyaan Lin Long, ekspresi Li Cheng berubah drastis. Karena perilaku aneh sekte pemilah yin, mereka tidak diterima oleh masyarakat wilayah tengah. Oleh karena itu, kejahatan berkolusi dengan sekte penyaringan yin bukanlah masalah kecil. Itu pada dasarnya adalah tikus jalanan yang dibenci oleh masyarakat wilayah tengah. Saya akan bicara, saya akan bicara. Ini semua diberikan kepada saya oleh paman saya, Li Ukang Ning. Li Cheng berkata dengan wajah cemberut. Setelah mendengar kata-kata Li Cheng, Li Ukang Ning, yang berada di bawah panggung, segera memasang ekspresi yang sangat jelek. Sosoknya bergerak dan dia tiba-tiba lari ke belakang. Sekarang setelah Li Cheng mengakuinya, tidak ada tempat baginya di kota bintang surgawi, atau bahkan di seluruh wilayah tengah. Perubahan mendadak ini menyebabkan anggota aliansi alkemis tidak dapat bereaksi tepat waktu. Tepat ketika mereka mengira Li Ukang Ning akan dengan mudah melarikan diri, beberapa orang tiba-tiba melompat keluar dari kerumunan. Orang-orang ini mengaktifkan keterampilan bela diri mereka sendiri dan menyerang Li Ukang Ning. Mereka bertiga jelas adalah martial lord. Bagaimana Li Ukang Ning berani menghadapi mereka secara langsung. Dengan memutar kakinya, dia langsung bergegas ke arah lain. Namun, dua orang lagi muncul dari arah lain. Mereka juga adalah martial lord, dan mereka juga mengaktifkan kekuatan di dalam tubuh mereka untuk menyerang Li Ukang Ning. Diserang dari depan dan belakang, Li Ukang Ning tidak punya pilihan selain menurunkan tubuhnya untuk menghadapinya. Namun, bagaimana dia bisa mengalahkan mereka berlima. Dengan satu serangan, dia terlempar, lalu dihempaskan ke suatu tempat di alun-alun. Banyak orang di tempat itu sudah bersiap. Begitu Li Ukang Ning mendarat, mereka akan segera mengerumuninya dan menangkapnya. Pada saat itu, kebencian umum masyarakat wilayah tengah terhadap sekte penyaringan yin terungkap sepenuhnya. Namun, tepat pada saat itu, tiba-tiba terdengar ledakan dari lokasi tersebut. Segera setelah itu, asap yang sangat tebal dan berbau aneh segera menyebar. Asap menyebar dengan sangat cepat. Dalam sekejap mata, itu menyelimuti keliling seratus kaki. Ini adalah bubuk pengayak yin dari sekte pengayak yin. Ini sangat beracun. Semuanya, berhati-hatilah. Seseorang di antara kerumunan itu berteriak dengan marah. Segera setelah itu, suara orang jatuh terdengar dari asap. Melihat ini, Luo Hong dan ahli lainnya dari aliansi alkemis buru-buru bergegas ke arah itu. Namun, ketika asap menghilang, selain tanah yang penuh dengan orang-orang tergeletak di tanah, Li Ukang Ning tidak terlihat. Kemungkinan besar Li Ukang Ning telah diselamatkan oleh sekte pemilah yin selama kekacauan tersebut. Para pembantu terpercaya yang datang bersama Li Ukang Ning juga melarikan diri. Sulit untuk membuat marah massa. Meskipun mereka mungkin tidak ada hubungannya dengan kolusi Li Ukang Ning dengan sekte pengayakan yin, mereka tidak berani tinggal diam. Karena perhatian orang banyak tertuju pada Li Ukang Ning, mereka dapat dengan mudah melarikan diri. Namun, ada satu orang yang tidak luput, Li Ujingtong. Dengan sangat cepat, jeritan menyedihkan Li Ujingtong terdengar dari suatu tempat di alun-alun. Seseorang yang tidak menyukainya menginjak perhiasan keluarganya, menyebabkan kondisi lukanya menjadi lebih serius. Di masa depan, dia mungkin tidak bisa berhubungan seks. Lin Long, selama aku masih hidup, aku pasti akan. Sebelum dia selesai berbicara, seseorang menginjak bagian yang sakit, menyebabkan dia pingsan karena kesakitan. Tak lama kemudian, masa yang marah akhirnya meredah. Adapun Li Ujingtong, dia juga dilindungi oleh orang-orang dari aliansi alkemis. Namun, dia saat ini sudah tidak bisa dikenali lagi. Jika bukan karena pakaiannya yang mewah dan simbol unik klan Li U, tas orang pun akan bisa mengenali bahwa dia adalah tuan muda klan Li U yang dulunya sangat arogan. Alasan mengapa Li Ujingtong dilindungi adalah karena aliansi alkemis ingin meninggalkan seorang saksi. Jika tidak, Li Ujingtong pasti akan diinjak-injak sampai mati di tempat. Satu jam kemudian, dua sosok muncul di hutan tertentu di luar kota bintang surgawi. Salah satunya adalah seorang tetua berambut putih namun berbadan tegap, sementara yang lainnya adalah seorang pria parubaya dengan banyak noda darah di pakaiannya, yang sepertinya terluka parah. Pria parubaya yang sedang duduk di tanah terbangun pada saat ini. Setelah melihat sesepuh di depannya, dia dengan cepat berkata, Elder Chang Yun. Terima kasih banyak. Pria parubaya itu secara alami adalah Li U Kang Ning. Dia tahu jika bukan karena Penatua Chang Yun, dia pasti akan ditangkap hidup-hidup oleh orang-orang dari aliansi alkemis. Namun, Penatua Chang Yun menggelengkan kepalanya dan berkata dengan sangat kecewa, Li U Kang Ning, kamu benar-benar mengecewakanku. Penatua Chang Yun, awalnya ada banyak harapan, tapi siapa yang tahu bahwa Lin Long akan tiba-tiba muncul. Kalau tidak, kata Li U Kang Ning penuh kebencian. Setelah itu, dia memohon kepada yang lebih tua, Penatua Chang Yun, tolong beri saya kesempatan. Saya pasti akan. Namun, Penatua Chang Yun memotongnya. Anda yakin, Li U Kang Ning, Menurutmu apakah aku ini anak berusia tiga tahun? Setelah masalah ini, klan Li U Anda pasti akan menurun ke kondisi di mana Anda tidak akan dapat berdiri di kota bintang surgawi. Bagaimana aku bisa memberimu kesempatan? Dapat dikatakan bahwa jika bukan demi menunjukkan kekuatan Sekte Pengayak Yin, jika bukan demi meyakinkan orang-orang dari Sekte Pengayak Yin, dia tidak akan bisa menyelamatkan Li U Kang Ning. Elder Chang Yun, izinkan saya untuk mengikuti Anda. Saya seorang Marsial Lord, saya pasti dapat membantu Anda. Li U Kang Ning mengubah kata-katanya. Bagaimana dengan ini? Ambil lencana ini dan temukan aku di Sekte Pengayakan Yin di masa depan. Setelah berbicara, Penatua Chang Yun melemparkan lencana dengan simbol aneh Sekte Pengayakan Yin kepada Li U Kang Ning. Li U Kang Ning segera menerimanya dan mengucapkan terima kasih. Terima kasih, Penatua Chang Yun. Setelah itu, Penatua Chang Yun pergi. Pada saat itu, Li U Kang Ning tidak ingin memikirkan hal lain. Satu-satunya hal yang ingin dia lakukan adalah bergabung dengan Sekte Penyaringan Yin dan kembali suatu hari nanti untuk membalaskan dendam dirinya dan klan Li U. Dia ingin menghapus penghinaan yang dideritanya hari ini. Lin Long, Luo Hong, Kong Zi, Tunggu saja. Aku, Li U Kang Ning, akan kembali dan membunuh kalian semua, kata Li U Kang Ning dengan sengit. Segera setelah dia berbicara, suara sesuatu jatuh ke tanah terdengar. Dia segera mengangkat kepalanya dan melihat seekor binatang aneh perlahan berjalan ke arahnya. Bajingan, kamu benar-benar ingin menggangguku. Li U Kang Ning tertawa. Meskipun dia terluka, dia sudah memulihkan setidaknya setengah dari kekuatannya setelah mengonsumsi pelet obat. Karena itu, dia sama sekali tidak peduli dengan binatang buas yang muncul di hadapannya. 304. Tapi dia salah, karena dia yang terluka bukanlah tandingan binatang buas ini. Setelah beberapa gerakan, dia digigitnya dan mati. Setelah binatang buas itu menggigitnya sampai mati, ia tidak segera pergi. Sebaliknya, ia menggigit token di tubuhnya, lalu berbalik dan menghilang ke dalam hutan. Saat ini, alun-alun tempat diadakannya kompetisi alkimia telah kembali normal. Dong Jian Wu kembali ke depan panggung dan mengumumkan, dalam kompetisi alkimia ini, karena Li Cheng curang, dia didiskualifikasi dari tempat ketiga. Lin Xi'in akan menggantikannya sebagai kandidat terakhir untuk tempat ketiga. Mendengar hasil ini, Li Cheng yang sudah diawasi oleh beberapa orang, menundukkan kepalanya dengan sedih. Dia awalnya sedikit khawatir sesuatu akan terjadi, tetapi dengan dukungan pamannya Liu Kang Ning, dan memikirkan tentang pil penguatan jiwa kelas 4, dia berpikir bahwa dia bisa lolos begitu saja. Siapa sangka seseorang seperti Lin Long akan muncul dan menyebabkan dia berakhir seperti ini? Semua orang di tempat kejadian bertepuk tangan. Selanjutnya adalah pembagian hadiah. Selain peringkat pertama yang bisa membaca miriat drug chart, hadiah lainnya adalah ramuan atau bahan yang mahal. Hal-hal ini secara alami merupakan harta bagi orang lain, tetapi Lin Long tidak mempedulikannya. Setelah barang-barang tersebut dibagikan, kompetisi alkimia akhirnya berakhir. Sedangkan untuk miriat drug chart, para mentor dari Alchemist Alliance berencana membiarkan Lin Long membacanya setelah dia kembali. Alasannya karena kompetisi berlangsung terlalu lama. Jika juara pertama diperbolehkan membacanya di tempat, dalam keadaan kelelahan seperti itu, orang yang meraih juara pertama tidak akan bisa membaca banyak dan tentu saja akan dirugikan. Setelah kembali, dia beristirahat selama beberapa waktu. Di sebuah ruangan di Alchemist Alliance, di bawah pengawasan 7 atau 8 mentor, miriat drug chart diserahkan kepada Lin Long. Alasannya adalah untuk mencegah Lin Long mencuri atau menghancurkan miriat drug chart. Bagan obat segudang adalah harta karun aliansi alkemis, tidak boleh ada kesalahan. Lin Long tidak tertarik dengan keseluruhan daftar obat segudang. Dia hanya tertarik pada bagian terakhir dari miriat drug chart. Tidak butuh waktu lama baginya untuk membaca bagian itu. Tentu saja, jika dia hanya membaca bagian itu dan kemudian mengembalikan miriat drug chart, itu pasti tidak benar. Di hadapan para mentor, dia pasti akan meninggalkan kesan arogan. Dan meskipun Lin Long punya modal untuk menjadi sombong, dia tidak suka pamer. Oleh karena itu, setelah berpura-pura membolak baliknya selama setengah jam, dia mengembalikan miriat drug chart kepada para mentor. Meski hanya satu jam, namun cukup membuat kaget para guru tersebut. Sebab, waktu yang diperbolehkan untuk membaca jauh dari waktu yang ditentukan. Namun, ketika mereka memikirkan tentang kemampuan yang baru saja ditunjukkan Lin Long, yang bahkan tidak mereka miliki, mereka dengan bijak memilih untuk tutup mulut. Setelah itu, Lin Long kembali ke halaman rumahnya. Tidak lama kemudian, dia mendapatkan token di mulut binatang yang membunuh Liu Kang Ning. Binatang buas ini adalah binatang api mengamuk yang dia kirimkan. Bagaimana Lin Long bisa membiarkan Liu Kang Ning pergi begitu saja? Dia tidak ingin Liu Kang Ning pulih dari lukanya sebelum kembali untuk membalas dendam. Meskipun dia tidak takut pada Liu Kang Ning, hal yang sama tidak berlaku untuk Lin Xiin dan yang lainnya. Oleh karena itu, cara paling aman adalah membunuh pihak lain secara langsung. Oleh karena itu, setelah Liu Kang Ning diselamatkan, dia diam-diam melepaskan raging flame bis untuk mengikuti di belakang Liu Kang Ning. Begitu tetua sekte pengayakan Yin pergi, binatang api mengamuk akan langsung membunuh Liu Kang Ning. Tetua sekte pemilah Yin tidak pernah berpikir bahwa orang yang dia lindungi akan mati segera setelah dia pergi. Itu benar-benar seseorang dari sekte pengayakan Yin. Lin Long melihat token itu sambil tersenyum. Meskipun kata-kata, sekte pengayak Yin tidak tertulis pada token tersebut, dengan sepengetahuan Lin Long, dia dapat dengan mudah mengetahui bahwa itu adalah token dari sekte pengayak Yin. Token ini mungkin berguna di masa depan, jadi Lin Long menyimpannya di runik spatial ring miliknya. Di hari-hari berikutnya, Lin Long terus menjalani hidupnya di kota bintang surgawi. Selama periode waktu ini, klan Liu, yang awalnya merupakan raksasa di kota bintang surgawi, telah benar-benar runtuh. Banyak anggota klan Liu yang takut akan balas dendam dari musuh-musuh mereka, jadi mereka semua melarikan diri dari kota bintang surgawi. Beberapa dari mereka menyerah begitu saja kepada kekuatan lain. Di antara mereka, klan Lin menerima paling banyak. Ini karena klan Lin telah lama bekerja sama dengan aliansi alkemis. Berdasarkan situasi ini, klan Lin pasti akan menjadi kekuatan yang setara dengan aliansi alkemis di kota bintang surgawi di masa depan. Oleh karena itu, bagaimana mungkin orang-orang ini tidak menyerah kepada klan Lin? Tentu saja, orang-orang ini pada dasarnya bukanlah keturunan langsung dari klan Liu. Mereka awalnya berafiliasi dengan klan Liu. Sama seperti ini, klan Lin secara bertahap bangkit. Satu minggu kemudian, hari istimewa tiba. Itu adalah hari pernikahan Lin Long dan Lin Xi'in. Pada hari ini, semua orang di kota bintang surgawi, tanpa memandang usia atau jenis kelamin, sangat gembira. Orang yang paling bahagia tentu saja adalah klan Lin. Bagaimanapun, menantu mereka bukanlah orang biasa. Dia adalah Lin Long, yang baru-baru ini memperoleh tempat pertama dalam kompetisi alkimia dan menjadi pusat perhatian. Selain itu, Lin Long juga menerima pengakuan, pujian, dan perhatian dari semua mentor di Alchemist Alliance. Berdasarkan perkembangan ini, Lin Long pasti akan menjadi ahli mutlak dalam aliansi alkemis di masa depan. Orang seperti itu sulit ditemukan. Oleh karena itu, bagaimana mungkin klan Lin tidak bahagia? Semua wajah mereka dipenuhi kegembiraan. Seolah-olah merekalah yang akan menikah. Di malam hari, ketika tubuh Lin Xi'in yang cantik dan seperti batu giyok muncul di hadapannya, Lin Long hanya bisa menghela nafas dengan emosi. Dalam kehidupan sebelumnya, meskipun dia menghabiskan banyak malam bersama Lin Xi'in, malam-malam itu tidak pernah seterbuka dan seterbuka sekarang. Di masa lalu, mereka berada dalam kondisi yang sangat licik. Namun, setelah kelahirannya kembali, segalanya berubah. Mimpi erotis mereka hilang. Setelah mereka selesai, Lin Xi'in memeluk Lin Long dengan erat. Dia bergumam, suamiku, mengapa aku merasa bahwa aku akan menjadi milikmu selamanya? Di kehidupan saya sebelumnya, Anda dan saya bersenang-senang bersama, dan di kehidupan ini, kita berada dalam harmoni yang sempurna. Bagaimana bisa kamu tidak menjadi wanitaku dalam hidup ini? Lin Long tersenyum. Namun, dia tidak akan mengucapkan kata-kata seperti itu dengan lantang. Dia berbicara dengan lembut tetapi dengan sangat hati-hati. Xi'in, kamu akan menjadi milikku mulai sekarang. Aku, Lin Long, bersumpah bahwa apapun yang terjadi, aku akan membiarkanmu menjalani kehidupan yang baik. Suamiku, aku hanya meminta satu malam seperti ini. Itu sudah cukup. Lin Xi'in sedikit menunduk. Lin Long tahu apa yang dia khawatirkan. Itu adalah penyakitnya yang tersembunyi, tapi dia tidak mengatakannya dengan lantang. Di mana lagi dia bisa menemukan wanita seperti dia? Dengan pemikiran seperti itu, Lin Long memeluk Lin Xi'in erat-erat dan berkata dengan sungguh-sungguh, Xi'in, jangan khawatir. Aku, Lin Long, pasti akan menyembuhkan penyakitmu yang tersembunyi. Setelah mendengar kata-kata Lin Long, Lin Xi'in tersenyum bahagia. Setelah hari pernikahan, Lin Long mengesampingkan segalanya dan menemani Lin Xi'in selama lima hari penuh. Selama lima hari ini, mereka melakukan perjalanan ke seluruh pegunungan dan sungai di kota bintang surgawi. Setelah lima hari, Lin Long dan Lin Xi'in akhirnya kembali ke kehidupan normal mereka. Selain dari kultivasi hariannya, Lin Long juga mempersiapkan pembukaan alam mistik yang akan dia masuki. Pada saat ini, di sekte pemilahan yin di wilayah barat, bermil-mil jauhnya dari kota bintang surgawi. Sekelompok murid sekte pengayakan yin berkumpul di alun-alun besar sekte pengayakan yin. Mereka tidak tahu apa yang terjadi hari ini, tetapi mereka tahu bahwa mereka telah menerima panggilan dari sekte tersebut. Melihat ribuan murid yang berdiri di alun-alun, pemimpin sekte penyaringan yin, Qin Zhong, mengungkapkan senyuman. Dia mengangguk sedikit dan kemudian berkata kepada dua murid di barisan depan, Qin Xiaoyu, Su Yuande, Majulah. Dua murid sekte pengayakan yin segera keluar dari kerumunan. Keduanya mengangkat kepala tinggi-tinggi dengan rasa bangga yang tak ada habisnya di wajah mereka. Semua murid memandang mereka berdua dengan rasa iri dan cemburu yang tak ada habisnya. Tentu saja, banyak juga tatapan orang yang berisi kekaguman. Namun, betapapun besarnya mereka memuja satu sama lain, mereka hanya bisa menyimpan perasaan mereka sendiri di dalam hati. Itu karena dua murid sekte pemilah yin di depan mereka sudah bertunangan satu sama lain, meskipun mereka belum berinteraksi satu sama lain. Alasan mengapa mereka membuat iri banyak orang adalah karena laki-laki tampan dan perempuan semurni es dan semurni batu giyok. Selain itu, juga karena kekuatan mereka yang dahsyat. Mereka bisa dikatakan jenius di antara para jenius di sekte pengayakan yin. Selain mencapai ranah raja bela diri awal, mereka juga memperoleh kualifikasi untuk menjadi alkemis tingkat lima. Alkemis tingkat lima, jika mereka dibebaskan, mereka pasti akan diperebutkan oleh semua kekuatan. Ikuti aku. Saat dia berbicara, Qin Zhong masuk ke istana di belakang. Di bawah panggung, Qin Xiaoyu dan Su Yuande saling memandang dan tersenyum. Kemudian, mereka menaiki tangga dan mengikuti di belakang Qin Zhong menuju istana. Apa sebenarnya yang terjadi hingga sang ketua sekte memanggil mereka berdua ke istana sendirian? Pikiran itu muncul di benak semua murid sekte pemilah yin di alun-alun. Setelah berjalan ke dalam istana, Qin Xiaoyu dan Su Yuande menemukan bahwa selain mereka bertiga, semua tetua dari sekte penyaringan yin ada di dalam. Bahkan penatua Changyun, yang selalu tinggal di wilayah tengah, muncul di antara para tetua. Kita harus tahu bahwa penatua Changyun belum kembali ke sekte selama bertahun-tahun. Terlebih lagi, semua tetua memasang ekspresi muram di wajah mereka. Mungkinkah sesuatu yang besar telah terjadi? Qin Xiaoyu dan Su Yuande tidak bisa tidak memiliki pemikiran seperti itu. Pada saat itu, Qin Zhong tiba-tiba berkata, Wu Qing, keluarlah. Setelah dia berbicara, semua tetua menoleh dan melihat ke arah belakang istana. Hal itu membuat Qin Xiaoyu dan Su Yuande semakin terkejut. Keduanya dengan tatapan kosong melihat ke arah itu. Di sana, seseorang yang diselimuti pakaian hitam muncul. Orang itu berjalan menuju kerumunan selangkah demi selangkah. Langkah kakinya sangat lambat, tetapi dengan setiap langkah yang diambilnya, seolah-olah ada palu besar yang memukul hati Qin Xiaoyu dan Su Yuande. Wu Qing, satu-satunya utusan di seluruh sekte, atau bahkan seluruh wilayah barat, telah muncul. Astaga, apa yang sebenarnya terjadi? Qin Xiaoyu dan Su Yuande berteriak dalam hati mereka. Kemudian, mereka saling memandang, namun hanya bisa melihat kebingungan dan keterkejutan di mata satu sama lain. 305. Wu Qing dengan cepat berjalan ke sisi kerumunan dan duduk di kursi di samping Qin Song. Qin Song sedang duduk di ujung meja sementara para tetua lainnya duduk di kedua sisi. Satu-satunya yang tidak duduk di aula adalah Qin Xiaoyu dan Su Yuande. Karena mereka masih junior, tentu saja mereka tidak keberatan dan hanya bisa berdiri di sana dengan hormat. Setelah melihat kerumunan, mata Qin Zhong berhenti pada Wu Qing, yang juga mengenakan kerudung hitam. Wu Qing, kenapa kamu tidak memberi tahu kami apa yang terjadi? Setelah Qin Zhong selesai berbicara, Wu Qing perlahan berkata, seperti ini. Enam hari yang lalu, ketika saya menggunakan 8 trigram di aula, saya tiba-tiba merasa ada sesuatu yang salah. Karena itu, saya mengeluarkan sebagian kecil dari kekuatan saya. Esensi darah dan menggunakan 8 trigram untuk memprediksi masa depan. Seperti yang diharapkan, saya menduga bahwa alam mistik bintang surgawi di kota bintang surgawi wilayah tengah memiliki harta karun yang berhubungan dengan masa depan sekte kita. Harta karun apa sebenarnya? Setelah mendengar ini, semua orang berseru keheranan. Mereka sangat percaya pada teknik ramalan Wu Qing. Item ini luar biasa, tapi saya tidak bisa menebaknya apa. Wu Qing menggelengkan kepalanya. Kalau begitu, kenapa kita tidak mengirim orang untuk menjarah harta karun itu? Seorang penatua segera menyarankan. Tetua Xing, Anda mungkin tidak mengetahui hal ini, namun tidak semua orang dapat memasuki alam mistik bintang surgawi. Hanya mereka yang usia tulangnya di bawah 25 tahun yang dapat memasukinya, kata tetua Chang Yun. Jadi ada batasan seperti itu. Beberapa tetua yang hadir menganggupkan kepala. Ini juga alasan mengapa saya memanggil Xiaoyu dan Yuande ke sini, kata Qin Zhong. Tuan, apakah Anda meminta kami pergi ke alam mistik bintang surgawi di kota bintang surgawi wilayah tengah untuk merebut harta karun itu? Qin Xiaoyu dengan cepat bertanya. Ya, Qin Zhong menganggupkan kepalanya dengan sungguh-sungguh. Xiaoyu dan Yuande sangat luar biasa, dan tidak ada satu pun talenta luar biasa di wilayah tengah. Kita pasti bisa mendapatkan harta karun itu, kata seorang tetua. Elder Mo, kamu mungkin tidak mengetahui hal ini, tetapi susunan rahasia alam mistik bintang surgawi memiliki segala macam batasan. Mungkin saja mereka yang masuk tidak akan dapat menggunakan kimen dalam mereka, Chang Yun menggelengkan kepalanya. Dengan pembatasan seperti itu, bagaimana kita bisa menentukan siapa yang lebih unggul? Mengapa kota bintang surgawi menciptakan alam mistik seperti itu? Seorang penatua menganggapnya sulit dipercaya. Saya dengar itu didasarkan pada kekuatan alkimia seseorang, kata penatua Chang Yun. Itu bahkan lebih baik lagi. Aku tidak percaya bahwa dengan kekuatan Xiaoyu dan Yuande, mereka akan mampu mengalahkan para alkemis dari wilayah tengah itu. Kita harus tahu bahwa mereka semua adalah alkemis tingkat lima, kata seorang tetua. Meski begitu, aku masih khawatir. Bagaimanapun, ini bukan adu kekuatan. Bagaimana jika seseorang secara tidak sengaja mengambil harta karun itu? Qin Zhong berkata dengan cemas. Master Sekte, apa yang perlu dikhawatirkan? Bagaimanapun, ini bukanlah kompetisi wilayah tengah bela diri surgawi wilayah tengah. Kami mungkin tidak bisa mendapatkan harta karun itu, kata para tetua Sekte. Sekte-sekte-sekte-sekte Master dari San. Dari para tetua dari Master Sekte dari Sekte. Jika itu masalahnya, kita mungkin tidak bisa mendapatkan harta karun itu, kata para tetua dengan cemas setelah saling memandang. Bagaimana kalau begini? Aku akan mengambil harta karun Sekte itu, token rahasia seribu awan, dan memberikannya kepada Xiaoyu dan Yuande. Token rahasia seribu awan berisi susunan rahasia kuno. Ia pasti mampu menahan susunan rahasia dari alam mistis bintang surgawi. Kemudian, Xiaoyu dan Yuande akan dapat menggunakan kimen dalam mereka untuk mendapatkan harta karun itu, kata Qin Zhong dengan sungguh-sungguh. Seribu Cloud Runic Token, Master Sekte, Anda akan mengambil harta Sekte tersebut. Seru seseorang. Saya tidak punya pilihan. Qin Zhong menggelengkan kepalanya, kalian semua mendengar apa yang dikatakan Wu Qing. Masalah ini sangat penting. Saya tidak punya pilihan selain mengambil harta karun itu. Ini memang satu-satunya solusi. Segera, sebagian besar tetua mengangguk setuju. Dengan token rahasia seribu awan, Xiaoyu dan Yuande akan punya peluang besar untuk mendapatkan harta karun itu, seseorang menghibur. Namun, Xiaoyu dan Yuande tidak boleh memandang rendah para alkemis muda di wilayah tengah. Lagi pula, hanya ada satu token rahasia seribu awan. Hanya satu dari kalian yang bisa menggunakannya, kata Qin Zhong kepada Qin Yu Yu dan Su Yuande. Qin Zhong kemudian memandang ke arah Penatua Changyun, Penatua Changyun telah tinggal di wilayah tengah. Baru-baru ini, dia tinggal di kota Bintang Surgawi. Perkenalkan kepada Xiaoyu dan Yuande para jenius di wilayah tengah yang perlu mereka perhatikan ke. Penatua Changyun mengangguk, lalu memandang Qin Xiaoyu dan Su Yuande dan berkata, Kali ini, aliansi alkemis wilayah tengah mengadakan kompetisi alkimia, dan aliansi alkemislah yang memenangkan tempat pertama dan merebut kuota kami, jadi saya tidak dapat memperoleh bagan obat segudang. Pada saat itu, Wu Qing lah yang ingin saya mendapatkan bagan obat segudang. Wu Qing tiba-tiba menyela, berbicara tentang bagan obat segudang, aku hanya memiliki intuisi samar tentang hal itu. Sekarang, aku merasa bahwa itu mungkin ada hubungannya dengan harta karun itu. Apakah begitu? Mendengar kata-kata Wu Qing, mata Qin Zhong berbinar. Dia segera bertanya kepada Penatua Changyun, Penatua Changyun, siapa yang memenangkan tempat pertama dan memperoleh kualifikasi untuk membaca bagan obat segudang. Dia adalah seorang pemuda di bawah usia 20 tahun. Dia sangat misterius. Setelah menyaksikan seluruh kompetisi alkimia, saya tidak dapat melihat kekuatannya di bidang alkimia, kata Penatua Changyun. Penatua Changyun, apakah kamu tidak terlalu khawatir? Bagaimana para pemuda dari wilayah tengah itu bisa dibandingkan dengan Xiaoyu dan Yuande? Seorang tetua segera berkata dengan nada menghina. Sebagian besar tetua lainnya juga mengangguk setuju dengan kata-kata tetua ini. Tidak mengherankan jika mereka berpikir demikian. Bakat Kin Xiaoyu dan Su Yuande terlalu luar biasa. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan orang biasa. Penatua Changyun tersenyum canggung, sesepuh, bukan itu yang saya maksud. Saya hanya berharap Xiaoyu dan Yuande dapat lebih memperhatikan orang ini agar mereka tidak gagal total. Kin Zhong juga mengangguk, Penatua Changyun benar. Lebih baik aman daripada menyesal. Xiaoyu, Yuande, kalian berdua harus mendengarkan Penatua Changyun dan sangat berhati-hati terhadap orang ini. Yang paling penting, orang ini telah mendapatkan kualifikasi untuk membaca miriat drug chart. Ya, guru benar. Master Sekte benar. Kin Xiaoyu dan Su Yuande mengangguk dengan tergesa-gesa. Yang lain yang patut diperhatikan adalah Guqi, Lin Xiin, Huang Yuan, Zhang Weiiran, dan seterusnya. Penatua Changyun melanjutkan, Namun, Xiaoyu, Yuande, kalian berdua tidak perlu menghafalnya sekarang. Ketika kalian berdua tiba di kota bintang surgawi, saya akan meminta seseorang untuk memberi anda serangkaian informasi rincin tentang mereka. Pada saat ini, Kin Zhong mengalihkan pandangannya ke kerumunan dan berkata, seharusnya begitu. Apakah ada orang lain yang ingin menambahkan? Begitu suara Kin Zhong turun, Wu Qing, yang telah lama terdiam, tiba-tiba berkata, perhatikan laki-laki. Setelah mengatakan itu, Wu Qing tiba-tiba berdiri dan berjalan menuju bagian belakang Aula Utama. Pada saat ini, Kin Xiaoyu dan Su Yuande tiba-tiba menyadari bahwa setelah waktu yang singkat, langkah Wu Qing sepertinya sudah tua. Langkah kakinya, yang beberapa saat lalu sangat aneh, sepertinya sudah menua. Mungkinkah legenda itu benar adanya? Bahwa para nabi menggunakan umur mereka sendiri untuk mendapatkan wawasan tentang rahasia surga. Keduanya memiliki pemikiran yang sama. Melihat sosok Wu Qing menghilang ke bagian belakang Aula Utama, salah satu tetua tiba-tiba berkata, antara Xiaoyu dan Yuande, siapa yang harus mengambil token seribu Cloud Rune? Setelah mengatakan itu, semua tetua memandang Master Sekte Kin Zhong. Bagaimanapun, hal-hal seperti itu biasanya diatur oleh Master Sekte. Biarkan Yuande mengambilnya. Ketika saatnya tiba, Yuande lah yang akan menggunakannya. Kata Kin Zhong. Dia sepertinya sudah membuat pengaturan di dalam hatinya. Sekte Master, ini, Su Yuande ingin mengatakan sesuatu tetapi ragu-ragu. Setelah beberapa lama, dia berkata dengan tekat, biarkan Xiaoyu mengambilnya. Semua orang tahu cintanya pada Kin Xiaoyu. Token seribu Cloud Rune ini setara dengan harta yang menyelamatkan jiwa dan dia tentu saja berharap bahwa Xiaoyu dapat mengambilnya. Salah satu tetua tiba-tiba berteriak, Yuande, dengarkan perintah Master Sekte. Mendengar ini, dahi Su Yuande langsung berkeringat dingin. Dia segera menganggup dan dengan hormat berkata kepada Kin Zhong, ya, Sekte Master. Pada saat ini, Kin Zhong tiba-tiba mengeluarkan token perak yang sepertinya memancarkan cahaya yang tak terlukiskan. Ini pasti token seribu Cloud Rune, kan? Pikir Kin Xiaoyu dan Su Yuande. Yuande, berjalanlah di depanku. Kata Kin Zhong. Su Yuande buru-buru berjalan ke depan dan berhenti di depan Kin Zhong. Kin Zhong tiba-tiba meneriakan istilah Rune yang sangat tidak jelas. Di akhir semester, Kin Zhong tiba-tiba berteriak, Ayo. Token itu tiba-tiba terbang dari tangannya dan terbang ke saku dada Su Yuande dengan suara mendesing. Yang lain hanya mengira token itu hanya masuk ke saku Su Yuande. Hanya Su Yuande yang tahu bahwa token itu menempel di dadanya dan menjadi satu dengannya. Bahkan jika dia mengganti pakaiannya, token itu tidak akan meninggalkan tubuhnya bersama dengan pakaian yang diganti. Pada saat ini, Kin Zhong menghela nafas lega. Dia lalu mengeluarkan kertas Rune kuning dan menyerahkannya pada Su Yuande. Dia berkata, Yuande, ini adalah istilah Rune. Bacalah beberapa kali dan berlatih beberapa kali dan kamu akan dapat mengendalikan token ini. Namun, kamu harus ingat bahwa token ini tidak dapat digunakan dengan santai karena susunan rahasia yang dihadapinya terlalu kuat. Oleh karena itu, energi yang dapat diberikannya tidak banyak. Ingat ini. Ya, Su Yuande buru-buru mengangguk. Baiklah, pada dasarnya itu saja. Besok pagi, kalian berdua akan segera menuju kalian harus memasuki Skystar City dan melakukan persiapan sebelum alam mistis bintang langit terbuka. Kata Qin Zong. Murid mengerti, Qin Xiaoyu dan Su Yuande buru-buru mengangguk. En, selain itu, kalian berdua kembali dan panggil Su Xiu. Dia akan pergi bersamamu besok. Qin Zong menambahkan. Tuan, mengapa Anda tidak menelponnya lebih awal? Qin Xiaoyu bertanya dengan rasa ingin tahu. Itu karena masalah barusan sangat penting. Tidak bisa didengar oleh orang lain. Wajah Qin Zong tiba-tiba berubah serius. Qin Xiaoyu mengangguk dengan tergesa-gesa. Aku akan mengatakannya untuk yang terakhir kalinya. Kamu harus mendapatkan harta karun itu. Harta itu pasti luar biasa. Oleh karena itu, kamu seharusnya bisa merasakannya setelah kamu masuk. 306. Tanpa disadari, hari pembukaan domain mistik bintang surgawi telah tiba. Pada hari ini, hampir semua alkemis di wilayah tengah datang ke kota Stellarski. Peristiwa akbar ribuan alkemis memasuki kota Stellarski tidak kalah dengan kompetisi alkimia sebelumnya. Alasannya adalah siapapun yang telah mendaftar di aliansi alkemis dan mencapai standar alkemis kelas 2 dapat memasuki domain mistik. Dalam domain mistik, seseorang dapat memperoleh resep ramuan bermutu tinggi, ramuan, panduan pengobatan, ramuan obat, atau hal-hal lain yang berhubungan dengan alkimia. Inilah yang paling menarik perhatian mereka. Ini bisa dikatakan sebagai hadiah dari aliansi alkemis kepada seluruh dunia alkimia di wilayah tengah. Namun, aliansi alkemis sangat ketat dalam menentukan kualifikasi untuk masuk. Sangat sulit bagi orang-orang dari daerah lain untuk menyelinap masuk. Selain mendaftar ke aliansi alkemis, aliansi alkemis juga akan memeriksa teknik budidaya pelamar. Jika mereka diketahui merupakan alkemis dari daerah lain, mereka akan segera diusir dari kota Stelarski. Karena beruntung bisa menyelinap ke wilayah mistik bintang surgawi, barang-barang di dalamnya tidak mudah didapat. Terakhir kali wilayah mistik bintang surgawi dibuka, ratusan alkemis kelas 2 telah masuk. Namun, hanya satu dari mereka yang berhasil mendapatkan satu item di dalamnya. Yang lain kembali dengan semangat rendah. Dari sini terlihat betapa sulitnya mendapatkan item di dalamnya. Terlebih lagi, ada tingkat bahaya tertentu di dalamnya. Setiap saat, jumlah orang yang keluar akan lebih sedikit daripada yang masuk. Dengan kata lain, akan ada banyak orang yang binasa di alam mistik. Meski begitu, semua orang ingin sekali memasuki domain mistik bintang surgawi. Jika mereka cukup beruntung, mereka mungkin bisa mendapatkan beberapa panduan pengobatan langka. Bukan tidak mungkin bagi mereka untuk menjadi seorang alkemis yang mendominasi. Di antara ribuan alkemis, hanya tujuh atau delapan ratus dari mereka yang bisa memasuki wilayah mistik. Sisanya pada dasarnya adalah kelas dua ke bawah, atau mereka belum mendapatkan kualifikasi alkimia. Dengan perbandingan seperti itu, tidak sulit untuk mengatakan betapa sulitnya menjadi alkemis kelas dua atau lebih tinggi. Pada pagi ini, delapan ratus orang ini berdiri di depan domain mistik bintang surgawi. Domain mistik bintang surgawi tidak terletak di tempat khusus manapun. Itu hanya di alun-alun aliansi alkemis. Pada saat ini, ada lingkaran cahaya yang sangat besar di alun-alun yang awalnya kosong. Tujuh hingga delapan ratus orang yang berdiri di depan lingkaran cahaya semuanya mengangkat kepala untuk melihat lingkaran cahaya, berharap dapat melihat situasi di dalamnya. Namun, mereka tidak dapat melihat apapun. Mereka hanya melihat lingkaran cahaya menyebar dari pusat dari waktu ke waktu, seperti riak yang disebabkan oleh batu yang jatuh ke air. Cincin cahaya ini adalah pintu masuk ke alam mistik ketika diaktifkan. Begitu seseorang memasuki lingkaran cahaya, mereka akan bisa memasuki alam mistik. Mereka memandang orang-orang ini dengan iri dari jarak seribu kaki. Tidak ada halangan antara kedua kelompok orang tersebut. Bukan karena aliansi alkemis tidak khawatir seseorang akan mengikuti mereka dan menyerang. Sebaliknya, orang-orang yang menyerang tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Jadi, tidak perlu menghalangi mereka. Dulu, ada orang yang mencoba berbaur dengan orang-orang tersebut, namun mereka yang tidak mendapatkan token masuk langsung terpental oleh halo dan mati di tempat. Oleh karena itu, tidak ada seorang pun yang akan mencoba hal ini sama sekali. Pada siang hari, saat matahari sedang menggantung di atas kepala mereka, sebuah suara nyaring dan jelas terdengar di atas alun-alun. Sudah waktunya, alkemis, silakan masuk ke lingkaran cahaya. Begitu dia selesai berbicara, 7 hingga 800 orang di lapangan berjalan menuju lingkaran bercahaya. Juga pada saat itu, cahaya putih yang sangat menyilaukan tiba-tiba muncul dari lingkaran cahaya. Orang-orang di luar lingkaran cahaya tidak bisa melihatnya secara langsung. Bahkan para Marsial Lord harus menoleh atau menutup mata. Setelah cahaya putih menghilang, mereka menemukan bahwa 7 hingga 800 orang di depan lingkaran cahaya menghilang. Jelas sekali, mereka semua memasuki alam mistik. Lain kali, sebelum pembukaan alam mistik berikutnya, aku juga akan naik ke level alkemis peringkat 2. Dengan begitu, aku bisa masuk. Melihat lingkaran cahaya yang perlahan menghilang, para alkemis muda yang berada di peringkat 1 atau di bawahnya menyemangati diri mereka sendiri seperti itu. Setelah mata 7 hingga 800 orang menjadi kabur, mereka menemukan bahwa mereka tiba di sebuah alun-alun yang beberapa kali lebih besar dari yang sebelumnya. Bahkan seolah-olah mereka tidak bisa melihat tepian alun-alun. Plaza itu dilapisi dengan ubin berwarna cian yang sangat rapi. Selain itu, ada loh batu yang lebih rapi. Tablet batu itu berkilau dan tembus cahaya. Masing-masing tingginya 9 kaki dan lebar 2 kaki, dan di atasnya, ada kata-kata tertulis di atasnya. Setidaknya ada jarak 6 kaki antara setiap tablet. Sedangkan untuk barisan, pastinya jaraknya lebih dari 6 kaki. Melihat ke atas, pasti ada 100 loh batu di setiap baris. Melihat lebih dekat, loh batu itu sepertinya menuliskan pertanyaan terkait alkimia, dan juga meminta mereka untuk menjawabnya. Apa sebenarnya ini? Bagaimana kita mendapatkan imbalan dari alam mistik? Banyak orang mempunyai pertanyaan ini di dalam hati mereka. Mereka dengan cepat mendapatkan jawabannya dari kata-kata di loh batu pertama. Artinya, mereka perlu menyelesaikan pertanyaan tersebut agar dapat menuju ke tablet batu kedua untuk menjawab pertanyaan tersebut. Setiap kali mereka menjawab pertanyaan dengan benar, mereka akan mendapatkan koordinat sehingga ketika mereka pergi ke tempat berikutnya, mereka dapat menggunakan koordinat tersebut untuk mendapatkan harta karun. Semakin jauh mereka pergi, semakin berharga harta yang bersangkutan. Namun, hal ini tidak bersifat mutlak. Ada total 24 jam bagi mereka untuk menjawab pertanyaan. Ini benar-benar sebuah ritme di mana mereka bisa mendapatkan harta karun untuk setiap pertanyaan yang mereka jawab dengan benar. Segera, darah orang-orang di alun-alun mulai mendidih. 7 hingga 800 orang itu segera dibagi menjadi 3 kelompok, dan mereka berkumpul di depan 3 loh batu paling depan. Namun, mereka segera menemukan bahwa pertanyaan pada loh batu itu sangat sulit. Jawabannya sama sekali tidak mudah. Ada yang ingin berdiskusi dan menganalisis pertanyaan tersebut dengan orang lain, bahkan ada yang ingin meminta jawaban dari orang lain. Namun, mereka dengan cepat menjadi sedih. Ini karena mereka menyadari bahwa mereka tidak dapat berkomunikasi sama sekali. Begitu mereka mencoba berbicara dengan orang lain atau menggunakan metode lain untuk berkomunikasi, seolah-olah ada semacam kekuatan yang langsung menamparkan wajah mereka, memaksa mereka untuk menyerah pada rencana tersebut. N, seharusnya tidak ada masalah jika diam-diam melihat jawaban orang di samping mereka, kan? Namun, mereka menemukan bahwa selain apa yang mereka tulis di loh batu, tidak ada cara untuk melihat apa yang ditulis orang lain. Penemuan seperti ini membuat mereka yang merasa pertanyaannya sangat sulit langsung menangis. Ini karena jika mereka tidak dapat menjawab satu pertanyaan pun, bukankah itu berarti mereka tidak akan memiliki satu pun harta karun? Tentu saja, mereka yang tidak bisa menjawab pertanyaan pertama pada dasarnya adalah para alkemis kelas 2. Alkemis kelas 3 ke atas dengan cepat memasuki tablet batu kedua. Hanya ada 24 jam, dan mereka tidak mau membuang waktu. Mereka bahkan telah memutuskan bahwa dalam 24 jam tersebut, selain makan dan ke toilet, mereka sama sekali tidak akan melakukan apapun. Seiring berjalannya waktu, jarak di antara mereka melebar dengan cepat. Para alkemis kelas 2 itu pada dasarnya berkumpul di tablet batu pertama, dengan pengecualian beberapa orang. Sedangkan untuk alkemis lainnya, mereka memasuki loh batu kedua atau ketiga. Beberapa yang lebih cepat bahkan telah mencapai loh batu kelima. Setiap alkemis yang melihat orang lain melampaui mereka merasa ingin menangis. Ini karena ketika orang lain melampaui mereka, itu berarti pihak lain akan mendapatkan harta lebih banyak daripada mereka. Tanpa disadari, setelah waktu yang dibutuhkan untuk menyeduh dua cangkir teh, semua orang di alun-alun tiba-tiba mendengar suara yang nyaring dan jelas. Selamat kepada Yudande karena telah mencapai loh batu ke-18. Setiap orang yang memasuki dunia rahasia akan menerima token yang dikeluarkan oleh Alchemist Union. Token ini akan memiliki sebuah kata yang tertulis pada nama setiap orang, dan kemudian nomor dan kata ini akan digunakan untuk menandai orang tersebut. Suara ini secara alami adalah suara formasi rahasia di dunia rahasia. Sangat jelas bahwa formasi rahasia dapat mengidentifikasi token mereka. Saat mereka mendengar suara ini, semua orang pada dasarnya hancur. Karena orang tercepat di antara mereka baru saja mencapai loh batu ke-6. Apakah ini masih manusia? F. Cek. Ayahmu baru saja mencapai tablet batu ke-2. Sialan. Bagaimana mereka bisa sampai ke tablet batu ke-18? Siapa sebenarnya you dan the? Secara logika, itu pasti orang yang memiliki kata panjang. Apakah kamu berbicara tentang Linlong? Linlong-Linglung melihat tablet batu ke-2. Tidak mungkin. Bukankah Linlong sangat kuat? Kenapa dia bahkan tidak bisa menjawab pertanyaan di tablet batu ke-2? Tuhan tahu. Mungkin dia curang saat terakhir kali mendapat tempat pertama. Curang. Katakan itu lagi. Baiklah, baiklah. Aku salah. Setelah orang-orang ini berbicara sebentar, mereka semua tercengang. Ini karena mereka menyadari bahwa mereka sebenarnya dapat berkomunikasi satu sama lain. Namun, bukankah mereka seharusnya tidak dapat berbicara? Lalu, mereka mengerti. Ternyata formasi rahasia tidak memungkinkan mereka berkomunikasi tentang isi pertanyaan. Formasi rahasia itu sebenarnya sangat kuat sehingga bisa membedakan isi percakapan banyak orang. Pada saat ini, mereka akhirnya menyadari betapa kuatnya formasi rahasia itu. Suamiku, ada apa? Lin Xi'in, yang berada di samping Lin Long, bertanya dengan cemas. Menurutnya, pertanyaan pada stone tablet kedua tidaklah sulit. Lin Long seharusnya bisa menyelesaikannya dengan sangat cepat. Siapa sangka ketika dia mencapai loh batu ke-8, Lin Long masih berada di loh batu ke-2. Lin Long, yang sadar kembali, menatap Lin Xi'in, lalu tersenyum. Xi'in, bukankah aku sudah memberitahumu untuk terus bergerak maju dan mengabaikanku? Tapi, suamiku, kamu, wajah Lin Xi'in penuh kekhawatiran. Jangan khawatir, saya sudah menyelesaikan pertanyaan ini. Hanya saja saya sedang berkonflik tentang sesuatu, jadi Anda tidak perlu khawatir. Lin Long tersenyum. Apakah begitu? Meski itu yang dia katakan, kekhawatiran di wajah Lin Xi'in tidak hilang. Dia sama sekali tidak mempercayai kata-kata Lin Long. Xi'in, jangan khawatir tentang ini. Teruslah bergerak maju. Jika kamu tidak mencapai tablet batu ke-50, jangan kembali, tiba-tiba Lin Long berkata dengan sangat serius. Baiklah, suamiku, kalau begitu berjanjilah padaku bahwa kamu pasti akan memenuhinya. Lin Xi'in menggigit bibirnya. Jangan khawatir, kapan kamu pernah melihat suamimu gagal? Lin Long tersenyum. Baiklah, kalau begitu aku pergi dulu. Meskipun dia mengatakan akan pergi, Lin Xi'in masih melihat ke belakang setiap beberapa langkah. Ketika dia benar-benar tidak bisa melihat Lin Long lagi, dia mempercepat langkahnya dan berjalan ke depan. Lin Long tersenyum, lalu terus memusatkan pandangannya pada tablet batu di depannya. Namun setelah beberapa saat, dia masih menggelengkan kepalanya. 307. Melihat Lin Long bingung dengan pertanyaan loh batu kedua, Guki, yang berada di loh batu ke-12 di baris ketiga, mau tidak mau meninju loh batu di depannya. Setelah kalah dalam kompetisi alkimia, dia marah dan ingin mencari kesempatan untuk membuktikan dirinya, untuk membuktikan bahwa dia lebih baik dari Lin Long. Setelah memasuki alam mistik, dia secara diam-diam membandingkan dirinya dengan Lin Long. Karena itu, dia memperhatikan Lin Long dan tahu bahwa Lin Long terjebak di loh batu kedua di baris kedua. Lin Long, aku tidak mengira kamu adalah seseorang yang bahkan tidak bisa menjawab pertanyaan tablet batu kedua. Kamu hanyalah sampah, kata Guki dengan bangga. Tampaknya Lin Long mampu mengalahkan saya dalam kompetisi alkimia karena dia mengetahui pertanyaan kompetisi tersebut sebelumnya. Luo Hong dan Kong Zilah yang mengungkapkan hal itu kepadanya sebelumnya. Kalau tidak, bagaimana dia bisa mengalahkanku dengan tingkat kahliannya? Guki, yang menyimpulkan hal ini, dipenuhi dengan kebencian. Dia membenci Lin Long karena menggunakan metode curang untuk mencuri tempat pertamanya. Eh, saya bisa bicara tanpa menyebutkan isi pertanyaannya. Kenapa aku tidak mempermalukannya saat ini? Dengan mengingat hal ini, Guki tidak bisa menahan diri lagi. Dia berteriak, Lin Long, kamu sampah. Kamu bahkan tidak bisa menjawab pertanyaan di tablet batu kedua. Kamu pasti curang untuk mendapatkan tempat pertama. Apakah kamu tidak malu? Apakah Anda layak untuk Presiden dan Luo Hong yang diam-diam membantu Anda? Hahaha, kamu tidak menyangka akan menunjukkan warna aslimu di alam mistik setelah mendapat tempat pertama, kan? Guki, yang mengira telah memperoleh bukti yang tak terbantahkan, langsung memarahi Presiden Luo Hong dan mentor Kong Xi. Bagaimanapun, mentornya tidak berada di pihak Luo Hong dan Kong Xi. Kata-kata Guki sangat keras sehingga semua orang di alun-alun bisa mendengarnya. Pada saat itu, semua orang tercengang. Kebanyakan orang yang sadar kembali dengan cepat setuju dengan sudut pandang Guki. Jika bukan itu masalahnya, bagaimana mungkin Lin Long tidak mampu menjawab pertanyaan tablet batu kedua? Lin Long, kamu benar-benar tidak tahu malu. Aku tidak menyangka kamu mendapat tempat pertama dengan cara ini. Lin Long, kamu benar-benar mempermalukan aliansi alkemis kita. Saya benar-benar tidak mengerti mengapa Presiden begitu buta dan menganggap Anda begitu tinggi. Setelah meninggalkan alam mistik, saya harap Anda bisa keluar dari aliansi alkemis. Kami tidak membutuhkan orang seperti Anda. Sejenak, banyak orang mulai mengejek dan menghina Lin Long. Jika bukan karena alam mistik ini membatasi penggunaan Ki, jika bukan karena serangan mereka akan langsung dipantulkan oleh susunan rahasia, mereka pasti akan mengerumuni dan menghajar Lin Long. Setelah mendengar suara-suara ini, Lin Long, yang sedang menatap layar sambil berpikir keras, berhenti sejenak. Lalu, dia tersenyum acuh tak acuh. Penipu, kapanpun, akan dibenci oleh orang lain. Dia memahami orang-orang ini, dan ini juga alasan mengapa dia tidak peduli. Saat melihat ini, Guki tertawa kegirangan. Selain mempermalukan Lin Long di depan semua orang, yang lebih penting, kemampuan memecahkan masalahnya berada di atas kemampuan orang lain kecuali dua orang di depannya. Apa yang diwakili oleh kemampuan pemecahan masalah? Itu hanya mewakili tingkat alkimia seseorang. Dari jumlah pertanyaan yang telah dia selesaikan, dia tahu bahwa beberapa hari terakhir ini pada dasarnya mencakup semua aspek alkimia. Dapat dikatakan bahwa pertanyaan-pertanyaan ini jauh lebih berguna untuk menguji kemampuan seorang alkemis daripada kompetisi alkimia. Lin Long, kamu sampah. Ketika saya kembali, saya pasti akan melaporkan masalah ini kepada guru saya dan membeberkan perbuatan memalukan Anda ke seluruh dunia alkimia di wilayah tengah. Tidak, aku bahkan akan mengeluarkanmu dari aliansi alkemis. Saya bahkan akan mencopot Luohong dari jabatannya sebagai presiden dan mencopot Kongsi dari jabatannya sebagai guru. Kecurangan seperti ini bukanlah perkara kecil. Oleh karena itu, Guki merasa bahwa dia pasti bisa mencapai hal ini. Bagaimanapun juga, aliansi alkemis bukanlah tempat di mana presiden dapat mengambil keputusan sendirian. Jika presiden melakukan kesalahan, persekutuan tetua dapat sepenuhnya mencopot Luohong dari posisinya. Pada saat ini, Guki menjadi semakin bersemangat saat memikirkannya. Jika bukan karena fakta bahwa dia saat ini berada pada momen penting untuk menyelesaikan pertanyaan tersebut, dia pasti akan berhenti dan menarik kegirangan. Setelah meludah dengan keras ke arah Linlong sekali lagi, dia kemudian memusatkan perhatiannya pada tablet batu. Orang lain yang lelah dimarahi juga melakukan hal yang sama. Setelah berbalik untuk melihat pertanyaan di tablet batu, Guki tanpa sadar mengalihkan pandangannya kedua orang bernama Yu dan De, yang berada jauh di depan yang lain di baris pertama. Ketika dia mengetahui bahwa mereka berdua sebenarnya telah melewati beberapa loh batu lagi, dia sekali lagi tercengang. Dia belum pernah melihat dua orang ini sebelumnya. Mereka pastilah alkemis yang kuat dari sekte yang kuat. Namun, kemampuan mereka terlalu kuat. Saya tidak seharusnya membandingkan diri saya dengan mereka. Dibandingkan dengan sampah seperti Linlong, aku seharusnya menginjak-injaknya dengan kejam. Guki berpikir dalam hati. Tanpa disadari, dua jam telah berlalu. Selama ini, Linlong masih berdiri di tempat yang sama tanpa bergerak sedikitpun. Meskipun orang-orang yang sebelumnya memandang rendah dirinya tidak mau memandang rendah dirinya lagi, Guki hanya akan meludah dengan keras setiap kali dia melintasi tablet batu. Namun, ada lebih banyak orang yang meremehkan Linlong. Bahkan orang-orang di belakang Linlong, yang masih tidak bergerak di tablet batu pertama, mulai meremehkan Linlong. Mereka tidak memiliki kemampuan untuk menyelesaikan pertanyaan tersebut, sehingga mereka hanya memfokuskan energinya pada gosip tersebut. Lihat, itu Linlong, orang yang memenangkan tempat pertama dalam kompetisi alkimia. Namun, dia bahkan tidak bisa menyelesaikan pertanyaan di tablet batu kedua. Senior Guki benar, dia pasti curang. Saya tidak percaya bahwa orang besar seperti Luo Hong dan Kong si benar-benar menipu demi Linlong belaka. Sungguh sulit untuk membayangkannya. Jika aku jadi dia, lebih baik aku membenturkan kepalaku ke dinding dan mati. Dia berkulit tebal, bagaimana dia bisa sepertimu? Selamat kepada Yu dan Dekarena telah mencapai tablet batu kelima puluh. Tiba-tiba, seluruh alun-alun dipenuhi dengan suara seperti ini. Mendengar suara ini, semua orang tercengang. Mereka tidak pernah mengira bahwa mereka berdua akan begitu menakutkan sehingga mereka benar-benar bisa menyelesaikan setengah dari pertanyaan dalam waktu sesingkat itu. Bahkan Guki, yang sudah mengakui bahwa dirinya lebih rendah dari mereka berdua, terkejut. Perlu diketahui bahwa dia baru mencapai soal ke dua puluh, dan dia merasa soal ini sangat sulit. Apakah dia bisa menyelesaikannya atau tidak adalah tanda tanya? Siapa sangka mereka berdua bisa menyelesaikan soal ke lima puluh dengan mudah? Kemampuan mereka jauh lebih kuat darinya. Apakah dia masih manusia? Apakah salah satu mentor menyelinap untuk menyelesaikan pertanyaan? Selinap kepalamu. Aku baru saja melihatnya, itu jelas pasangan muda. Laki-laki itu tampan dan perempuan itu secantik bunga. F. Asterisk cek, ketika aku melihat perempuan itu, aku merasakan dorongan hati. Aku tidak menurutku dia tidak hanya cantik, tapi dia juga sangat kuat. Aku sangat iri. Saya ingin tahu dari kekuatan mana mereka berasal. Mengapa saya belum pernah melihat mereka sebelumnya? Mereka mungkin tidak ingin berpartisipasi dalam kompetisi alkimia dan bersaing dengan orang-orang seperti Linlong. Itu benar. Mengapa orang-orang seperti itu berpartisipasi dalam kompetisi alkimia tingkat rendah? Jika mereka berpartisipasi, semua orang harus minggir dan menonton penampilan mereka. Di tengah diskusi orang banyak yang terkejut dan iri, suara keras dan jelas lainnya tiba-tiba terdengar. Hahaha, aku tidak menyangka kalau penduduk di wilayah tengah semuanya sampah. Mereka bahkan tidak sebaik kita. Mendengar ini, semua orang kembali tercengang karena suara ini persis sama dengan suara susunan rahasia. Siapa yang begitu kuat sehingga mereka bahkan bisa mengendalikan susunan rahasia. Bahkan tidak sebaik kita, kata-kata ini membuat mereka sadar bahwa orang ini bisa jadi adalah you dan the. Lalu, suara itu terdengar lagi. Kalian pasti kagetkan, bagaimana mungkin susunan rahasia bisa mengeluarkan suara seperti itu. Biarku beritahu kalian, ini adalah hadiah dari susunan rahasia. Setelah kamu menyelesaikan pertanyaan kelima puluh, kamu akan memiliki beberapa peluang untuk menggunakan rahasia tersebut. Arai untuk mengirimkan suaramu. Bagaimana dengan itu? Petik dua. Kalian sampah dari wilayah tengah tidak akan pernah bisa mencapai titik ini. Hahaha. Ayo, maafkan aku. Kami telah memecahkan pertanyaan lain. Mari kita lanjutkan. Manfaat apa yang menanti kita selanjutnya? Hahaha. Suara itu dipenuhi dengan arogansi yang tak terbatas, dengan rasa ejekan dan ejekan yang mendalam. Ini merupakan penghinaan. Penghinaan telanjang. Bagaimana para pemuda berdarah panas di lapangan umum ini bisa merasa nyaman? Seketika, semua orang di lapangan umum menjadi marah. Dari mana datangnya kumpulan sampah ini? Beraninya kalian begitu sombong. Nanti, jangan sampai yang benar-benar melihat kalian. Kalau tidak, aku pasti akan menghajar kalian. Ikat orang-orang itu ke pohon dan mempermalukan para wanita. Motherfucker, aku pasti akan menembak kalian ke atas pohon nanti. Aku pasti akan menggunakan seni alkimia untuk memberi kalian pelajaran. Beberapa orang mengumpat tanpa tujuan. Namun, kebanyakan dari mereka menundukkan kepala tanpa daya setelah merasa marah. Ini karena pihak lain jauh lebih kuat dari mereka. Kemampuan apa yang mereka miliki untuk membantah pihak lain? Kata-kata pihak lain mengungkapkan sedikit informasi yang dengan cepat ditangkap oleh mereka. Artinya, pihak lain tersebut bukan dari daerah tengah. Setelah dikalahkan oleh seseorang yang bukan berasal dari wilayah tengah, mereka merasa seperti telah ditampar wajahnya beberapa ratus kali. Penghinaan di hati mereka tak terlukiskan. Orang harus tahu bahwa jumlahnya hampir seribu, sedangkan pihak lainnya hanya dua orang. Mengapa tidak ada orang dari wilayah tengah yang memiliki kemampuan untuk mengungguli pihak lain dan merebut kembali reputasi wilayah tengah? Mereka yang memiliki harapan seperti itu dengan cepat melihat ke arah Guki. Linlong sudah terbukti lemah, jadi mereka hanya bisa menaruh harapan pada Guki. Kakak senior Guki, kedua orang itu terlalu sombong. Cepat, keluarkan kekuatanmu dan lampaui mereka. Beritahu mereka kekuatan alkemis wilayah tengah. Seseorang bahkan berlari ke sisi Guki dan berteriak. Bebaskan adikmu. Kekuatan pihak lain beberapa kali lebih kuat dariku. Bebaskan adikmu. Guki ingin menangis tetapi tidak ada air mata yang keluar. Saat itu, dia hanya bisa berpura-pura tenggelam dalam pertanyaan dan mengabaikan orang-orang yang berteriak di sampingnya. Namun, pada saat itulah suara itu terdengar lagi. Guki, ya, dia hanyalah sampah. Namun, meskipun yang lain adalah sampah, dia dianggap setengah sampah. Hahaha. Penghinaan? Ini adalah penghinaan yang terang-terangan. Guki merasakan jantungnya berdarah. Dia tidak sabar untuk bergegas ke depan pihak lain dan memberinya beberapa tamparan. Saat ini, dia bahkan merasa linlong sedikit lebih mengemaskan. Namun, dia tidak bisa karena kekuatan pihak lain ada di depannya. Dia tidak punya peluang untuk menang sama sekali. Namun, beberapa orang hanya perlu berteriak, Saudara senior Guki, pergi. Tunjukkan pada mereka kekuatanmu dan hina mereka. Guki hanya bisa menundukkan kepalanya lebih jauh lagi saat menghadapi teriakan gila seperti itu. Penolakan Guki menerima tantangan membuat orang-orang ini akhirnya menyadari kenyataan. Mereka tahu bahwa mereka bukan tandingan pihak lain. Kata-kata berani itu sungguh menggelikan. 308. Eh, Linlong sebenarnya pergi ke loh batu ketiga. Setelah beberapa saat, seseorang menyadari bahwa Linlong benar-benar telah pindah dan merasa sedikit terkejut. Jika orang yang memperoleh tempat pertama dalam kompetisi alkimia bahkan tidak bisa menjawab pertanyaan tablet batu kedua, aku khawatir semua orang akan tertawa terbahak-bahak jika tersiar kabar. Namun, dengan performanya saat ini, dia akan mampu mencapai tablet batu kelima paling banyak ketika waktunya habis. Itu benar. Guki juga orang pertama yang melihat Linlong muncul di tablet batu kedua. Seperti yang lainnya, dia mengejek dalam hatinya. Linlong, kamu butuh waktu lama untuk mencapai loh batu kedua. Jika sampah sepertimu bisa menyelesaikan pertanyaan ke sepuluh, aku, Guki, akan menulis namaku terbalik. Guki mencibir dalam hatinya. Kemudian, dia sekali lagi memusatkan perhatiannya pada tablet batu di depannya. Saat ini, dia telah mencapai tablet batu kedua puluh lima. Meski perbedaan antara dirinya dan dua orang di depannya seperti langit dan bumi, ia masih jauh di depan kelompok orang di belakangnya. Situasi ini tentu saja membuatnya merasa sangat puas. Semua orang tidak optimis terhadap Linlong, tetapi mereka segera menyadari bahwa dalam waktu singkat yang dibutuhkan untuk minum secangkir teh, Linlong sebenarnya telah mencapai tablet batu ke sepuluh. Apa-apaan ini? Kenapa dia begitu cepat? Aku bahkan tidak melihatnya lama-lama, tapi dia benar-benar mencapai pertanyaan ke sepuluh. Bagaimana ini mungkin? Apa yang terjadi? Mungkinkah dia sengaja menyembunyikan kekuatannya? Tetapi meskipun itu tersembunyi, bukankah kecepatan dia dalam menjawab pertanyaan agak terlalu cepat? Menurut waktu yang dia habiskan, dia akan mampu menjawab pertanyaan itu setelah membacanya sekali. Tapi dengan kesulitan dari pertanyaan-pertanyaan ini, bagaimana dia bisa menjawabnya setelah membacanya sekali. Untuk sesaat, semua orang yang memperhatikan Linlong tercengang. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tentu saja, karena Linlong terlalu lama berada di tablet batu kedua, orang-orang ini masih tidak mengira Linlong akan berhasil. Namun, setelah minum teh lagi, mereka menyadari bahwa Linlong sebenarnya telah menyelesaikan sepuluh pertanyaan lainnya. Mereka benar-benar kehabisan kata-kata. Apa-apaan ini? Linlong benar-benar luar biasa. Aku masih meragukannya sekarang, tapi kebenaran ada di depan kita. Dia sungguh luar biasa. Tapi tidak apa-apa jika kamu luar biasa, tapi kenapa kamu berpura-pura tidak tahu apa-apa sekarang. Bukankah kamu hanya menipu orang lain? Banyak orang tersipu dan menundukkan kepala ketika mengingat bagaimana mereka telah menghina Linlong. Setelah mengakui kesalahannya, mereka langsung berharap Linlong mampu mengungguli dua alkemis di depannya di masa depan. Dengan begitu, mereka akan mampu memberikan pukulan telak terhadap kesombongan mereka dan mendapatkan muka dari para alkemis di wilayah tengah. Setelah menyelesaikan pertanyaan lain, Guki yang sombong tanpa sadar melihat ke arah tablet batu kedua tempat Linlong berada. Namun ketika dia menoleh, dia langsung terkejut, karena orang yang baru saja berjalan dari tablet batu terakhir tidak lain adalah Linlong. Namun, bagaimana dia bisa menjawab begitu banyak pertanyaan dalam waktu sesingkat itu? Ada total 25 pertanyaan. Tidak, dia mungkin tidak bisa menyelesaikan pertanyaan ketiga, jadi dia tidak punya pekerjaan lain yang lebih baik dan datang ke sini untuk berjalan-jalan. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan nafas lega. Lalu, dia mengejek Linlong yang kebetulan melihat ke sana. Haha, sampah, apa gunanya kamu berjalan ke sini? Kamu masih belum bisa menyelesaikan pertanyaan di tablet batu ke-25. Anda sebaiknya kembali dengan patuh dan mengerjakan pertanyaan ketiga. Jika tidak, ketika waktunya habis, saya khawatir Anda bahkan tidak akan mampu menyelesaikan 10 pertanyaan. Oh, benarkah, kakak senior Gu, kamu sungguh luar biasa, ya. Linlong berkata sambil memusatkan perhatiannya pada tablet batu di depannya. Yo, kamu masih pura-pura melihat pertanyaannya. Tahukah kamu bahwa jika kamu tidak bisa menyelesaikan soal pada loh batu ke-24, kamu tidak akan bisa melihat soal pada loh batu ke-25. Ah, saya ingat sekarang, ada kemungkinan 80% Anda bahkan tidak bisa memecahkan tablet batu pertama. Mengatakan ini, ekspresi Guki menjadi lebih bersemangat. Dia sekarang yakin 1000% bahwa Linlong pasti curang untuk mendapatkan tempat pertama dalam kompetisi alkimia. Memikirkan hal ini, ekspresi Guki langsung tenggelam. Linlong, kamu sebenarnya curang untuk mendapatkan tempat pertama dalam kompetisi alkimia. Saat aku kembali, aku pasti akan meminta guruku untuk melaporkan masalah ini ke Dewan Tetua. Jika saatnya tiba, tunggu saja kematianmu. Begitukah? Terima kasih atas kerja kerasmu, kakak senior Gu. Linlong tersenyum. Setelah mengatakan itu, dia dengan santai menulis sesuatu di loh batu. Kemudian, tablet batu itu langsung berkedip. Setelah berkedip, Linlong langsung meninggalkan tablet batu dan berjalan menuju tablet batu ke-26. Meskipun tablet batu itu berkedip sedikit, Guki, yang telah memperhatikan Linlong, secara alami melihatnya. Ketika dia menyadari hal ini, Guki benar-benar tercengang. Karena tablet batu hanya akan berkedip ketika seseorang menjawab pertanyaan dengan benar, dan tablet batu yang digunakan Linlong tadi hanya memiliki Linlong. Dengan kata lain, Linlong telah menjawab pertanyaan itu dengan benar. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana Linlong bisa menjawab begitu banyak pertanyaan dalam waktu sesingkat itu? Memikirkan waktu yang dibutuhkannya untuk memperhatikan Linfan, Guki benar-benar tercengang. Kecepatan menjawab Linfan tidak terbayangkan. Kita harus tahu bahwa dia menghabiskan lebih dari 6 jam untuk mencapai titik ini, tetapi Linfan sebenarnya menyelesaikan begitu banyak pertanyaan dalam waktu yang singkat. Mungkinkah dia tidak menjawab pertanyaan tadi, tetapi sedang memikirkan sesuatu? Apakah kekuatan Linfan jauh lebih tinggi darinya? Memikirkan hal ini, ekspresi Guki menjadi sangat jelek. Dia bahkan kehilangan motivasi untuk menjawab pertanyaan. Ketika dia sadar kembali, dia berseru dalam hatinya. Karena dalam waktu sesingkat itu, Linlong benar-benar menyelesaikan pertanyaan lain dan berjalan menuju tablet batu ke-27. Apakah dia harus begitu luar biasa? Guki benar-benar tercengang. Lin Xi'in, yang telah sepenuhnya dilampaui oleh Linlong, merasa seperti baru saja makan madu ketika dia melihat Linlong sudah jauh melampaui dirinya. Saat ini, dia semakin termotivasi untuk maju. Setelah beberapa menit, pada tablet batu ke-65, Qin Xiaoyu sedikit mengernyit dan berkata kepada Su Yuande, kakak senior, mengapa kamu begitu sombong tadi? Dia telah lama menyimpan pertanyaan ini di dalam hatinya, dan akhirnya mau tidak mau menanyakannya sekarang. Alasan mengapa dia menanyakan hal ini adalah karena Tuhan mereka selalu meminta mereka untuk tidak menonjolkan diri. Adik, penampilan kita sangat luar biasa sehingga cepat atau lambat mereka akan mengetahui bahwa kita bukan dari wilayah tengah. Apalagi kita tidak mengatakan bahwa kita berasal dari wilayah barat, sehingga mereka tidak akan pernah mengira bahwa kita berasal dari wilayah barat. Sekte pengayakan Yin, apa yang perlu ditakutkan? Su Yuande berkata dengan arogan. Pada saat ini, dia sangat berbeda dari sekte penyaringan Yin seperti beberapa hari yang lalu. Tentu saja, ini dia. Beberapa hari yang lalu, dia hanya menekan kepribadiannya agar terlihat patuh di depan tuannya. Oleh karena itu, ketika dia melihat para alkemis di wilayah tengah begitu sampah, dia secara alami mulai mengejek mereka. Sungguh suatu hal yang memuaskan bisa menghancurkan lawan dengan kekuatan besar. Su Yuande dengan bangga mengatakan, lawan-lawan dari wilayah tengah ini tidak perlu dikhawatirkan. Penatua Chang Yun terlalu banyak berpikir. Melihat Su Yuande seperti ini, Qin Xiaoyu menghela nafas dalam hatinya. Namun, dia sudah mengetahui kepribadian Su Yuande, jadi dia tidak mencoba membujuknya. Lagi pula, seperti yang dikatakan Su Yuande, meskipun Su Yuande sangat mencolok, orang-orang dari wilayah tengah tidak akan tahu bahwa mereka berasal dari sekte penyaringan Yin. Selamat, Long Long, karena telah mencapai tablet batu kelima puluh. Pada saat ini, suara formasi rahasia tiba-tiba terdengar di alun-alun. Mendengar suara ini, kerumunan di alun-alun menjadi gempar. Astaga, sudah berapa lama? Bagaimana dia bisa menjawab pertanyaan kelima puluh? Pertanyaannya seharusnya semakin sulit semakin jauh kamu melangkah, tapi Lin Long membutuhkan jumlah waktu yang sama untuk menjawab setiap pertanyaan. Mungkinkah dia benar-benar mengetahui jawabannya setelah membaca pertanyaannya? Itulah masalahnya. Jika memang begitu, seberapa mengerikankah kekuatan Lin Long? Aku mengetahuinya. Kekuatan Lin Long sangat kuat. Saya harap Lin Long bisa melampaui dua orang luar biasa itu dan menamparkan wajah mereka dengan keras. Itu belum pasti. Lagi pula, keduanya tidak terlihat seperti orang biasa. Mendengar hal tersebut, penonton langsung terdiam. Bagaimanapun, kecepatan tidak berarti seseorang akan mampu menekan lawan. Adapun siapa yang lebih kuat, itu masih tergantung pada hasil akhir. Pada loh batu ke-65, ekspresi Qin Xiaoyu dan Su Yuande sedikit berubah. Masih ada orang di wilayah tengah yang tidak bisa dianggap remeh. Qin Xiaoyu sedikit mengernyit. Sepertinya mereka memiliki tingkat kekuatan tertentu. Namun, kesenjangan antara mereka dan kita sangat besar. Apa yang perlu ditakutkan? Su Yuande berkata dengan bangga. Itu benar. Qin Xiaoyu sedikit mengangguk. Namun, mari kita selesaikan soal-soal itu secepatnya. Lagi pula, soal-soal itu semakin sulit. Jika kita membuang-buang waktu, kita mungkin tidak bisa menyelesaikan soal-soal ini. Adik perempuan benar. Su Yuande segera mengangguk dan memusatkan perhatiannya pada pertanyaan itu lagi. Harta yang dibutuhkan sekte tersebut kemungkinan besar berada pada koordinat tertentu yang sesuai dengan salah satu pertanyaan, jadi mereka tidak berani gegabuh. Tentu saja, jika mereka mengetahui kecepatan Linlong dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, pasti tidak akan semudah itu. Setelah memutar otak dan menghabiskan banyak tenaga, keduanya akhirnya selesai menjawab pertanyaan di tablet batu ke-65. Saat keduanya hendak melanjutkan ke loh batu berikutnya, mereka tercengang karena sebenarnya ada yang mencapai loh batu ke-65 di baris kedua. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana orang ini bisa menyelesaikan pertanyaannya begitu cepat? Penemuan ini langsung membuat mereka berdua tercengang. Setelah loh batu ke-40, ada pos pemeriksaan tak kasat mata untuk setiap 20 loh batu. Mereka yang tidak menyelesaikan pertanyaan tidak akan bisa melewati pos pemeriksaan yang diatur oleh runik arai. Oleh karena itu, jika seseorang tidak benar-benar menyelesaikan pertanyaannya, mustahil seseorang bisa sampai di sini. Linlong secara alami memperhatikan mereka berdua dan mengetahui bahwa mereka adalah Yu dan De. Setelah tersenyum pada mereka, dia terus melihat ke tablet batu. Setelah tertegun beberapa saat, Qin Xiaoyu dan Su Yuande menyapukan pandangan mereka ke seluruh tubuh Linlong beberapa kali sebelum berjalan menuju tablet batu berikutnya. Orang ini adalah Linlong. Mereka berdua yakin akan hal ini di dalam hati mereka. Meskipun Su Yuande meremehkan para alkemis wilayah tengah, dia juga telah melihat informasi yang tetua Changyun suruh seseorang bawakan kepada mereka. Oleh karena itu, setelah melihat Linlong, dia langsung mengenalinya. Ketika mereka sampai di loh batu ke-66, mereka berdua masih belum bisa tenang karena kecepatan pihak lain terlalu cepat. Namun, pada saat inilah pihak lain benar-benar berpindah dari loh batu ke-65 ke loh batu ke-66. Setelah beberapa saat, pihak lain benar-benar berjalan ke tablet batu berikutnya. Qin Xiaoyu dan Su Yuande baru saja selesai membaca pertanyaan di tablet batu ke-66. Sial, apakah dia masih manusia? 309. Dalam waktu kurang dari satu jam, Linlong telah menyelesaikan seratus pertanyaan. Selamat kepada Linlong karena menjadi orang pertama yang menyelesaikan seratus pertanyaan. Ketika suara lingkaran rahasia terdengar di alun-alun, semua orang bersorak kegirangan. Luar biasa, terlalu luar biasa, Linlong, aku kagum. Untuk bisa menyelesaikan begitu banyak pertanyaan dalam satu jam, saya khawatir bahkan para guru di aliansi tidak akan mampu menyelesaikannya. Mengapa kita tidak menjadikan Linlong sebagai guru saja? Haha, Yuheede itu pasti melihat hantu. Dia meremehkan kami para pembuat pil dari wilayah tengah. Apakah wajahnya sudah ditampar? Di tengah kegembiraan semua orang, ekspresi Kin Xiaoyu dan Su Yuande sangat jelek, karena mereka masih terjebak pada pertanyaan ke-70. Baru sekarang mereka benar-benar melihat betapa besar perbedaan kekuatan antara mereka berdua dan lawannya. Orang ini jelas bisa menyelesaikan soal dengan sangat cepat. Kenapa dia berhenti begitu lama di belakang? Su Yuande bertanya. Aku tidak tahu. Kin Xiaoyu menggelengkan kepalanya. Tidak peduli apa, kita harus memberi perhatian ekstra pada Linlong ini. Agar dia bisa menyelesaikan begitu banyak pertanyaan dalam waktu sesingkat itu, kekuatannya pasti lebih tinggi dari kita. Mendengar kata-kata Kin Xiaoyu, Su Yuande menganggupkan kepalanya dengan enggan. Dia pernah berpikir bahwa dia adalah kebanggaan surga. Siapa yang mengira saat dia memasuki tempat rahasia bintang surgawi, dia akan dijatuhkan oleh orang seperti ini. Tetapi, Suster Junior, bahkan Grandmaster pun mungkin tidak dapat menyelesaikan pertanyaan-pertanyaan ini secepat itu. Su Yuande berkata sambil memikirkan sesuatu. Apa yang ingin kamu katakan, kakak senior? Kin Xiaoyu bertanya dengan rasa ingin tahu. Saya pikir dia pasti sudah mengetahui jawabannya sejak lama. Atau, dia pasti sudah ada di sini sebelumnya. Itu sebabnya dia bisa menyelesaikan pertanyaan-pertanyaan ini begitu cepat. Sebelumnya, kami sangat dibingungkan oleh kerahasiaan dan keadilan dari tempat rahasia ini sehingga kami tidak menyadari hal ini sama sekali. Kata Su Yuande. Dengan itu, dia menghela nafas lega. Dia sangat senang bisa mengetahui rahasia di baliknya. Su Yuande, Kin Xiaoyu juga tercengang. Itu benar. Kita telah mengabaikan hal ini. Adik junior, lakukan yang terbaik. Orang ini hanya mengalahkan kita dengan curang. Dia pasti tidak memiliki kekuatan apapun. Memikirkan hal ini, Su Yuande merasakan seluruh tubuhnya rileks. Momentum yang hilang sebelumnya telah kembali ke tubuhnya sekali lagi. Mereka tidak mengetahui bahwa ada orang lain yang memiliki pemikiran yang sama dengan mereka, dan orang tersebut adalah Guki. Tidak peduli bagaimana dia memikirkannya, dia merasa Linlong telah mendapatkan jawaban yang benar dari Luo Hong dan Kong Zi sebelum memasuki alam mistik. Marah, Guki bersumpah bahwa dia akan melaporkan hal ini kepada mentornya ketika dia keluar. Kemudian, dia juga membenamkan kepalanya ke dalam pertanyaan. Adapun untuk menghukum Linlong, dia hanya bisa menunggu sampai dia meninggalkan alam mistik. Sekarang, dia perlu memikirkan bagaimana menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Kalau tidak, dia hanya akan tertinggal jauh oleh Linlong. Setelah menyelesaikan seratus pertanyaan, Linlong tidak tinggal diam. Sebaliknya, dia datang ke sisi Lin Xi'in. Selamat, suamiku. Lin Xi'in sangat senang saat melihat Linlong. Dia mencium pipi Linlong. Adegan ini tentu saja membuat banyak orang iri. Itu semua berkat doronganmu, Xi'in. Linlong tersenyum. Omong kosong, ini semua kekuatanmu. Lin Xi'in meninju Linlong sambil tersenyum dan berkata, Suamiku, sebaiknya kamu pergi dulu. Kalau tidak, kamu akan mempengaruhi jawabanku. Aku di sini bukan untuk mengganggumu. Linlong tersenyum misterius. Lalu mengapa? Lin Xi'in tercengang. Untuk membantumu menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, kata Linlong. Jangan bercanda, Runik Arai dibatasi. Bagaimana kamu bisa membantuku? Sebaiknya kamu pergi dan istirahat. Saat kita memasuki peta berikutnya, kita masih harus mengandalkan koordinat ini untuk mencari harta karun, Lin Xi'in dikatakan. Saya mengatakan yang sebenarnya. Karena saya tahu lebih banyak tentang Rune, saya dapat melanggar beberapa batasan dan membantu Anda, kata Linlong serius. Benar-benar, melihat ekspresi Linlong, Lin Xi'in tidak bisa tidak mempercayainya. Selanjutnya, dia tidak ragu sama sekali. Karena Linlong benar-benar dapat menghindari beberapa batasan dan memberi tahu jawabannya. Begitu saja, Lin Xi'in yang masih mengerjakan soal ke-40, mulai mempercepat dengan bantuan Linlong. Tidak lama kemudian, dia menyelesaikan pertanyaan ke-50. Alasan mengapa Linlong dapat menghindari beberapa pembatasan adalah karena pengetahuan yang diperolehnya dari Runik Arai di kota Cusi. Ada beberapa metode dalam pengetahuan itu, dan itu sangat aneh. Karena itulah Linlong bisa melakukan ini. Melihat Lin Xi'in tiba-tiba muncul tidak jauh darinya, Guki, yang sedang mengerjakan soal ke-50, benar-benar tercengang. Bagaimana Lin Xi'in bisa melakukannya begitu cepat? Benar-benar tercengang, dia hanya bisa memberikan satu jawaban, dan itu curang. Lin Xi'in ini pasti curang seperti Linlong. Sungguh memalukan. Presiden aliansi alkemis yang bermartabat sebenarnya yang memimpin kecurangan. Berapa banyak yang dia terima dari Linlong dan Lin Xi'in? Guki berpikir dengan marah di dalam hatinya. Namun, ketika Lin Xi'in melampauinya dan bergegas ke depan, dia hanya bisa menangis dalam kesedihan dan terus mengerjakan soal. Terus mengeluh tidak akan membantu sama sekali, jadi lebih baik ajukan pertanyaan lagi. Mungkin dia bahkan bisa mendapatkan harta karun. Lin Xi'in tidak hanya melampaui Guki, tetapi dia juga melampaui Qin Xiaoyu dan Su Yuande, yang tetap berada di depan. Su Yuande dan Su Yuande baru saja menyelesaikan pertanyaan ke-72. Ketika mereka melihat dua orang itu tiba-tiba muncul tidak jauh, mereka pun ikut terharu. Motherf Asteriskar, aku bekerja sangat keras dan menghabiskan begitu banyak kekuatan otak untuk mencapai titik ini, tapi kamu, seorang gadis, sebenarnya duduk sejajar dengan kami begitu cepat. Su Yuande berpikir dalam hatinya dengan wajah cemberut. Ketika dia melihat Lin Long berdiri di samping Lin Xi'in, dia semakin yakin bahwa itu curang. Keduanya curang. Sialan aliansi alkemis, bolehkah kamu berbuat curang seperti ini? Apakah kamu mengecewakan seorang jenius seperti saya, yang telah bekerja keras untuk berkultivasi, dengan berbuat curang seperti ini? Su Yuande menangis dengan sedihnya. Dengan bantuan Lin Long, Lin Xi'in juga menyelesaikan seratus pertanyaan dalam waktu yang sama singkatnya. Situasi ini tentu saja membuat penonton heboh. Selain kegembiraan, beberapa orang juga memiliki keraguan di hati mereka seperti Guki. Jika hanya Lin Long, bisa dikatakan Lin Long kuat, tetapi jika Lin Xi'in pun seperti ini, ada sesuatu yang tidak beres. Bagaimanapun, tidak peduli seberapa kuat Lin Xi'in, dia paling banyak bisa berada di level yang sama dengan Guki. Pasti ada sesuatu yang mencurigakan, mereka yakin akan hal ini di dalam hati mereka. Namun, mereka tidak keras kepala dan enggan seperti Guki. Bagaimanapun, tindakan Lin Long setara dengan memberikan beberapa tamparan keras pada Yuhede. Jika bukan karena penampilan Lin Long yang mengesankan, mereka akan tetap hidup dengan ekor di antara kedua kaki mereka. Karena kelebihan dan kekurangannya saling mengimbangi, tentu saja mereka tidak akan berpegang teguh pada poin ini. Tentu saja, ini adalah mayoritas orang. Hanya sedikit orang yang seperti Guki. Setelah menyelesaikan seratus pertanyaan, Lin Xi'in secara alami sangat senang. Dia kemudian menghadiahi Lin Long dengan beberapa ciuman. Tentu saja, jika Lin Long ingin meminta lebih, dia tidak akan menolak. Setelah itu, saat mereka duduk di atas rumput, Lin Xi'in berkata kepada Lin Long dengan sedikit penyesalan, Namun, suamiku, aku masih merasa kamu melakukannya terlalu cepat. Jika kamu melakukannya sedikit lebih lambat, aku seharusnya bisa belajar lebih dari itu. Meskipun dia melakukannya dengan lambat pada awalnya, dia memperoleh banyak manfaat. Belakangan, meskipun dia melakukannya dengan cepat, sebagian besar jawaban diberikan oleh Lin Long dan bukan pikirannya sendiri. Oleh karena itu, semakin sedikit yang dia pahami, semakin sedikit yang dia peroleh. Xi'in, jangan khawatir. Jika kamu ingin mengetahui ini, aku akan memberitahumu sekarang, kata Lin Long sambil tersenyum. Dengan kekuatannya, dia secara alami dapat melihat bahwa Lin Xi'in kurang memiliki pengetahuan di bidang itu. Oleh karena itu, jika dia menunjukkannya sekarang, perolehan Lin Xi'in tidak akan jauh berbeda dengan menyelesaikan seratus pertanyaannya sendiri. Lupakan saja, suamiku. Ayo istirahat yang baik. Lin Xi'in menggelengkan kepalanya. Bagaimanapun, kita masih harus mengandalkan koordinat ini untuk mencari harta karun itu. Dalam prosesnya, kita pasti akan menghadapi bahaya. Apalagi, ku dengar peta selanjutnya sama dengan ini. Kita tidak bisa menggunakan suanki. Melihat Lin Xi'in bertekad untuk menolak, Lin Long hanya bisa berkata, baiklah kalau begitu, aku akan mengajarimu saat kita kembali. Suamiku, kenapa kamu lama sekali berada di tablet batu kedua? Apakah pertanyaan itu benar-benar membuat Anda bingung? Lin Xi'in bertanya dengan rasa ingin tahu. Tentu saja tidak. Lin Long menggelengkan kepalanya. Alasan saya tinggal di sana begitu lama adalah karena saya merasa loh batu kedua sangat berbeda dari yang pertama. Setelah melihat seratus loh batu, saya semakin yakin akan hal ini. Apa sebenarnya yang berbeda dari tablet batu itu? Mata Lin Xi'in melebar karena penasaran. Sayang sekali, saya masih belum bisa melihat apa yang berbeda dari tablet batu itu. Lin Long menggelengkan kepalanya. Dia samar-samar merasa bahwa tablet batu itu seharusnya berhubungan dengan api spiritual di alam mistik ini. Namun, tidak peduli bagaimana penampilannya, dia tetap tidak dapat melihat hasil akhirnya. Tentu saja, dia juga memiliki sedikit wawasan di dalam hatinya. Namun, sebelum dia mengetahui hasil akhirnya, dia tidak akan memberitahu Lin Xi'in. Yang terpenting, ini terkait dengan api spiritual. Lagipula, jika itu benar-benar berhubungan dengan api spiritual, memberitahu Lin Xi'in tidak akan menguntungkannya sama sekali. Oleh karena itu, lebih baik tidak memberitahu Lin Xi'in. Selanjutnya, di sisa waktu, Qin Xiaoyu dan Suyuan Dei juga menyelesaikan seratus pertanyaan. Guqi tertinggal jauh. Dia hanya berhasil menyelesaikan tujuh puluh soal, yang sudah menjadi batas kemampuannya. Sedangkan untuk alkemis lain dari wilayah tengah, yang terbaik hanya bisa menyelesaikan enam puluh tiga pertanyaan. Masih ada kesenjangan besar antara mereka dan Guqi. Tempat dengan orang terbanyak tentu saja adalah loh batu pertama. Lebih dari 99 persen alkemis kelas dua gagal di sini. Dapat dikatakan bahwa alkemis kelas dua ini datang ke sini hanya untuk merasakan alam mistik. Tentu saja, meskipun mereka tidak dapat menjawab satu pertanyaan pun, mereka masih dapat memasuki peta berikutnya. Tentu saja, mereka juga bisa tetap berada di peta ini. Namun, sebelum batas waktunya habis, mereka tidak akan bisa meninggalkan alam mistik. Ketika batas waktu 24 jam habis, pertanyaan-pertanyaan di loh batu semuanya hilang. Segera setelah itu, sebuah lubang hitam besar tiba-tiba muncul di tengah alun-alun. Lubang hitam itu sangat dalam. Tidak ada cara untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Meski begitu, mereka yang menjawab pertanyaan dengan benar tetap bersemangat. Selama mereka memasuki peta berikutnya, mereka mungkin bisa mendapatkan harta karun. Bahkan mereka yang hanya menjawab satu atau dua pertanyaan dengan benar pun sangat bersemangat. Ini karena harta karun terbaik belum tentu ada di akhir. Meskipun pertanyaan yang mereka jawab relatif lebih mudah, ada kemungkinan mereka akan mendapatkan harta karun yang bagus. Jika mereka mendapatkan panduan pengobatan yang kuat, mereka pasti bisa menggunakannya untuk menjadi seorang alkemis yang kuat. Karena itu, setiap orang yang menjawab pertanyaan dipenuhi dengan antisipasi. 310. Setelah kilatan cahaya putih, Linlong menyadari bahwa dia sendirian di hutan yang ujungnya tidak dapat dia lihat. Pepohonan di hutan sangat tinggi dan bahkan ada beberapa yang membutuhkan lebih dari 10 orang untuk memeluknya. Hutan tampak sangat sunyi dan hanya jejak cahaya yang menyinari puncak pohon hingga ke tanah. Tampaknya orang-orang yang masuk tersebar secara acak di berbagai tempat, pikir Linlong dalam hati. Seharusnya begitu. Kalau tidak, dia tidak akan muncul di sini sendirian bersama Lin Xi'in. Setelah mengeluarkan kompas yang diberikan kepadanya oleh aliansi alkemis sebelum memasuki alam mistik, Linlong mulai mencari hadiah sesuai dengan koordinat yang diperolehnya dari menyelesaikan pertanyaan sebelumnya. Waktu berlalu dengan lambat dan setelah waktu yang tidak diketahui, seorang pemuda berusia 17 atau 18 tahun yang memegang kompas tiba di antara dua pohon tinggi. Harusnya di sini, gumamnya. Setelah melihat sekeliling dan tidak menemukan orang lain, dia mengambil sebatang tongkat di sampingnya dan mulai menggali tanah. Pasir dan batu di tanah sangat gembur dan dengan sangat cepat, sebuah kotak kayu persegi digali olehnya. Melihat kotak ini, ekspresi kegembiraan muncul di wajahnya. Kotak ini sepertinya telah terkubur entah sudah berapa tahun tetapi karena kayu khusus yang digunakan, kotak tersebut tidak menunjukkan tanda-tanda pembusukan. Namun, pemuda ini jelas tidak mempedulikan bahan yang digunakan apa yang ada di dalamnya. Dengan sedikit tenaga, kotak kayu itu segera dibuka olehnya dan dia melihat sebuah kotak brokat kecil di dalamnya. Kotak brokat itu sangat indah tetapi dari permukaan kotak brokat, seharusnya sudah ditempatkan bertahun-tahun seperti kotak kayu. Menekan kegembiraan di hatinya, pemuda itu membuka kotak brokat. Kemudian, dia melihat sebuah pil ditempatkan di dalamnya. Itu tampak seperti pil yang berkilau dan tembus cahaya. Ini sebenarnya pil jernih ekstrim. Perjalanan ini sungguh tidak sia-sia. Setelah mengidentifikasi pil ini, pemuda itu langsung berseru kegirangan. Pil ini adalah jenis pil yang ditujukan untuk dimurnikan dalam kompetisi alkimia. Namun, jangan berpikir bahwa barang-barang ini murah hanya karena dikeluarkan begitu saja untuk memurnikan begitu banyak bahan. Kenyataannya, barang-barang ini, termasuk pil, semuanya sangat mahal. Bagi kebanyakan alkemis, barang-barang ini sangat berharga. Beberapa dari mereka berjuang sepanjang hidup mereka dan bahkan mungkin tidak bisa mendapatkan sejenis pil yang dimurnikan dari barang-barang tersebut. Dan pil jernih ekstrim ini tidak diragukan lagi merupakan aset berharga bagi pemuda yang baru saja maju menjadi alkemis kelas 3. Setelah menyingkirkan pil ekstrim clear, pemuda itu dengan hati-hati melihat sekeliling sebelum mengambil kompas lagi dan berjalan ke arah lain. Saya harap lokasi selanjutnya akan sama. Pemuda itu berpikir dengan gembira. Namun setelah berjalan beberapa saat, empat orang melompat turun dari pohon besar di sebelahnya. Pemuda itu tercengang. Dia tidak tahu apa yang sedang dilakukan orang-orang ini. Namun, ketika dia melihat salah satu dari mereka adalah seseorang yang dia kenal, dia langsung mengerutkan kening dan memarahi, Ye Ming, apa yang kamu lakukan alkemis kelas 2? Dari pakaian mereka, dia tahu bahwa mereka semua adalah alkemis kelas 2. Tidak ada, aku hanya ingin kamu menyerahkan harta yang kamu miliki. Kalau tidak, wajah Ye Ming langsung berubah muram. Ye Ming dan tiga lainnya bertubuh tinggi. Pria muda yang dikelilingi itu jelas berukuran satu lebih kecil dari mereka. Namun, dia tidak merasa takut sedikit pun, karena dia sudah mencobanya, dan tidak ada cara untuk menggunakan qi yang dalam di peta ini. Hahaha, pemuda itu tertawa terbahak-bahak. Ye Ming, idiot, kamu hanya seorang alkemis kelas 2, dan kamu ingin aku menyerahkan barang-barang itu kepadamu. Tersesat sekarang. Jika tidak, Anda akan menderita saat kami keluar dari zona rahasia. Status dan identitas alkemis kelas 3 jauh lebih tinggi daripada alkemis kelas 2. Karena itulah pemuda itu berani mengatakan hal seperti itu. Bodoh, Ye Ming terkekeh. Kalau begitu, akan kutunjukkan siapa yang idiot di sini. Ayo. Ye Ming tampaknya adalah pemimpin orang-orang ini. Begitu dia memberi perintah, yang lain segera mengelilinginya. Idiot, kamu tidak hanya tidak bisa menggunakan qi yang dalam di sini, tapi kamu juga akan terpantul secara paksa ketika kamu memukul seseorang, ejek pemuda itu. Namun, senyumannya segera membeku di wajahnya karena pukulan dari 3 orang yang mengelilinginya tidak memantul. Sebaliknya, mereka mendarat di wajahnya. Meskipun dia adalah seorang seniman bela diri, dia tidak bisa menggunakan qi yang dalam, jadi bagaimana dia bisa membela diri. Dia dipukuli hingga jatuh ke tanah setelah beberapa pukulan dan tendangan. Bagaimana mungkin? Bagaimana tidak pulih? Apa yang sedang dilakukan formasi rahasia ini? Teriaknya kaget. Dia tidak tahu mengapa tempat ini berbeda dari dunia luar. Terlebih lagi, para mentor persatuan alkemis telah berulang kali menekankan bahwa menyerang lawan tidak akan ada gunanya di peta seperti itu. Mengapa di sini berbeda? Hahaha, aku juga tidak tahu kenapa. Yang aku tahu aku bisa menghajarmu sekarang. Ye Ming berkata dengan bangga. Dia menginjak wajah pemuda itu segera setelah dia selesai berbicara. Meskipun pemuda ini tidak mengganggunya di luar zona rahasia, ekspresi arogannya membuatnya kesal. Jadi bagaimana jika kamu seorang alkemis kelas 3? Kamu seperti anjing di hadapanku sekarang. Dengan pemikiran itu, dia menginjak lebih keras lagi dan langsung menjatuhkan pemuda itu. Ye Ming, bersikaplah lembut. Bagaimana jika kamu menginjaknya sampai mati? Seseorang berkata dengan khawatir saat melihat tindakan Ye Ming. Ye Ming mengejek. Lebih baik kau injak dia sampai mati. Apa kau ingin dia membalas dendam padamu saat kita keluar? Setelah mendengar apa yang Ye Ming katakan, orang yang telah mengetahuinya segera merasakan jantungnya berdebar-debar. Jika mereka benar-benar melepaskan Ye Ming, mereka pasti akan mendapat masalah saat keluar. Kemampuan dan koneksi alkemis kelas 3 bukanlah sesuatu yang bisa mereka tolak sama sekali. Kenapa kamu tidak datang dan membunuhnya? Ye Ming berteriak. Beberapa orang yang mengerti bahwa mereka tidak dapat membiarkannya hidup-hidup bergegas dan memukuli pemuda itu sampai mati. Selanjutnya, mereka mulai menggeledah tubuh pemuda tersebut. Yo, lumayan. Kamu benar-benar mendapatkan 3 pil obat dalam waktu singkat. Ayo, semua orang kecuali Ah Pei akan mendapat satu. Ah Pei, aku akan memberimu hadiahnya nanti. Setelah membagi pil, beberapa dari mereka segera pergi untuk mencari target selanjutnya. Mereka awalnya datang ke sini untuk bersenang-senang, namun ambisi mereka meledak tak terkendali setelah mengetahui bahwa mereka dapat menyerang orang di tempat ini. Kita harus tahu bahwa harta karun di luar jangkauan mereka. Tapi sekarang, barang-barang itu mudah didapat. Terlebih lagi, dengan mengandalkan kekuatan dan ketangguhan tubuh mereka, mereka bisa membuat para alkemis sombong ini bersujud di kaki mereka. Betapa menyegarkannya hal itu. Beberapa dari mereka bisa dikatakan sebagai angkatan pertama yang menyadari hal tersebut. Segera, banyak alkemis kelas 2 yang menganggur juga menyadari hal ini. Selain alkemis kelas 2, beberapa alkemis kelas 3 dan kelas 4 juga menyadari hal ini. Penemuan ini menyebabkan pertumpahan darah di seluruh hutan. Di sini, tidak peduli berapapun peringkat alkemis seseorang, tidak peduli di alam mana seseorang berada, jika tinju seseorang tidak sekeras yang lain, maka hanya kematian atau pelarian yang menunggu seseorang. Sosok Linlong muncul di depan sebuah makam kuno. Dia berjalan ke tablet batu makam kuno itu. Setelah tablet batu itu diambil, sebenarnya ada pintu masuk gua di bawahnya. Linlong melompat masuk tanpa ragu-ragu. Itu adalah dunia yang sangat berbeda di dalamnya. Ada sebuah terowongan yang memungkinkan dua orang berjalan pada waktu yang bersamaan. Terowongan itu tidak panjang. Setelah mengambil beberapa langkah dan berbelok ke kiri, Linlong melihat sebuah rumah batu. Hanya ada meja batu di dalamnya, dan ada kotak batu di atas meja batu. Linlong mengangkat kotak batu itu dan membukanya. Barang di dalamnya diungkapkan kepada Linlong. Itu adalah kotak brokat. Linlong pernah melihat banyak kotak brokat seperti ini sebelumnya, jadi dia tahu bahwa kotak brokat ini digunakan untuk menyimpan ramuan. Memang benar, setelah membukanya, dia menemukan ada ramuan tingkat 4 di dalamnya. Ketika dia mengambil ramuan itu, selembar kertas agak rusak yang terbuat dari bahan yang sangat khusus juga dikeluarkan bersama dengan ramuan itu. Jika ada orang di sini, mereka pasti akan sangat terkejut. Ini karena Linlong bahkan tidak melihat ramuan itu dan dengan santai melemparkannya ke dalam sakunya. Sebaliknya, dia memperhatikan selembar kertas itu. Obat mujarab ini sama sekali tidak menarik bagi Linlong. Alasan mengapa dia menaruh begitu banyak perhatian pada selembar kertas adalah karena dia sudah tahu bahwa selembar kertas ini hanyalah sepotong kecil peta. Dia sudah mendapatkan tiga buah peta seperti itu sebelum ini. Semakin dia melihat peta-peta ini, semakin dia merasa bahwa jika dia mengumpulkan semua pecahan peta ini, kemungkinan besar dia akan dapat menemukan lokasi apiroh. Karena itu, dia menaruh banyak perhatian pada kertas ini. Memang sekali dilihat, pecahan peta ini jelas berbeda dengan tiga potongan peta lainnya yang dia kumpulkan sebelumnya. Sepanjang jalan, Linlong menyadari bahwa koordinat sebelum pertanyaan ke-20 tidak memiliki pecahan peta seperti itu. Hanya koordinat setelah pertanyaan ke-20 yang memiliki potongan peta seperti itu. Linlong bertanya-tanya apakah dia bisa mendapatkan seluruh peta setelah menemukan koordinat ini setelah dia menyelesaikan seratus pertanyaan. Ini adalah pertanyaan yang tidak dapat dia pahami saat ini. Dia hanya bisa menunggu dirinya sendiri untuk menjawabnya. Saat dia hendak kembali, dia mendengar suara dari pintu masuk gua. Ketika dia keluar untuk melihat-lihat, dia melihat seorang wanita muda yang tampak panik melompat turun dari pintu masuk gua. Siapa kamu? Linlong mengerutkan kening dan bertanya. Meskipun wanita muda ini terlihat sangat cantik, Linlong tidak memiliki sedikitpun kelembutan terhadap kaum hawa. Ini karena setelah memasuki peta ini, dia menyadari bahwa meskipun peta ini membatasi penggunaan kisurgawi, namun tidak membatasi untuk menyerang orang lain. Namun, wanita muda itu tidak menjawabnya. Sebaliknya, dia berkata kepada Linlong dengan cemas, Linlong, tolong bantu saya. Ada banyak orang yang berkeliaran di sekitar makam kuno ini. Saya khawatir mereka akan menyakiti saya. Kalau begitu, apakah kamu tidak takut aku akan menyakitimu? Linlong bertanya. Menurutku kamu bukan orang seperti itu. Wanita muda itu mengangkat kepalanya dan menatap Linlong. Setelah berpikir beberapa lama, Linlong berkata, Tentu. Tapi ada syarat bagiku untuk membantumu. Kondisi apa? Wanita muda itu punya firasat buruk. Biarkan aku melihat rampasan perangmu. Jika ada sesuatu yang menarik minatku, aku akan membantumu, kata Linlong dengan tenang. Ini jelas merupakan sarang harimau hanya untuk memasuki sarang serigala. Wanita muda itu sangat ingin menangis. Namun, karena Linlong jelas lebih kuat darinya, dia tidak punya pilihan selain mengeluarkan tas kecil berisi rampasan perangnya. Setelah menerimanya, Linlong segera membukanya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!